Kekuatan itu mengandung semacam kekuatan magnetik yang dapat memutarbalikan jiwa dan menimbulkan kekacauan di lautan roh dan tiannya. Retak-retak-retak. Es kristal yang terbentuk di permukaan tubuhnya langsung hancur karena hantaman kekuatan getar tersebut. Perisai kristal es meledak menjadi potongan-potongan es. Ledakan. Sebuah tinju raksasa yang terbentuk dari api hitam menghantam Kinlai dari dalam Pulau Frost seperti pilar Istana Dewa. Gletser yang mengelilingi Pulau Frost runtuh satu per satu. Kabut putih dingin yang tebal melilit kepalan api hitam seperti mata air putih, mengisi kepalan itu dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit. Di mata Kinlai, saat tinju api hitam mendekat, ruang di mana dia berada tampak terhimpit oleh api itu dan tidak dapat menahan kekuatan yang mendominasi. Ia merasa seolah-olah berada di laut dalam, dihantam ombak yang mengamuk. Ia memiliki firasat mengerikan bahwa ia akan tenggelam dan tenggelam ke dalam lautan energi yang dalam. Dia mencium bau kematian karena ini. Raungan. Kinlai tiba-tiba mengeluarkan raungan liar. Saat dia meraung, darah di tubuhnya mendidih dan terbakar seperti lahar. Energi api yang mengerikan dari gunung berapi meletus dari pori-porinya. Di bawah aktivasi seni roh darah, kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan dunia muncul dari tubuhnya. Makhluk berbentuk naga merah menyemburkan api yang membara di antara kedua tangannya. Ketika cakar naga menari-nari, mereka membentuk guntur dan kilat yang dahsyat. Naga merah tua itu menghantam keras tinju raksasa yang terbentuk dari api hitam. Bam! Seluruh pulau Frost tampak sedikit berguncang. Dalam sekejap, kilat dan api menyambar. Api hitam menyala di mana-mana. Ada api lain dengan bau belerang bercampur karakter dewa. Ia memercik ke gletser dan bebatuan di sekitarnya. Daerah ini tampaknya diserang oleh kiamat. Daerah ini jatuh ke dalam keadaan energi yang dahsyat, api yang membakar, dan kilatan petir. Tinju yang terbentuk dari api hitam secara bertahap meleleh di bawah api yang terbentuk dari kekuatan garis keturunan Kin Lai. Berdiri di atas kereta perang kristal, kereta perang Kin Lai hancur. Dia berguling ke arah asalnya seperti bola. Manusia kadal, manusia naga, dan wanita barbar berkulit putih bergegas mengikuti. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka mendengar suara yang mengejutkan. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka mendapati seluruh tubuh Kin Lai telah diselimuti amukan api saat ia terlempar mundur seperti bola meriam yang menyala. Mereka bertiga langsung merasakannya. Dia melepaskan jiwa uniknya dan menyentuh api di tubuh Kin Lai. Mata mereka memerah seolah-olah terkena panas solder. Dia menjerit dan buru-buru menghindar. Begitu mereka mengetahuinya, dengan kekuatan dan metode yang mereka miliki, mereka akan dapat melarikan diri. Karena mereka bahkan tidak mampu memadamkan api, mereka segera memilih untuk menyerah. Tubuh Kin Lai yang menyala-nyala berputar dan melewati bagian tengah mereka bertiga seperti bola api. Ketiganya menatap Kin Lai dengan tajam sebelum berbalik untuk melihat situasi di Pulau Frost. Ekspresi mereka berubah sangat jelek. Manusia junior terkutuk ini. Coba pikir dia masih punya kekuatan penghancur seperti itu. Hampir membuat lubang. Mereka bertiga mengumpat. Kin Lai yang seperti bola api terbang mundur beberapa ratus meter sebelum dia berhenti dan memanggil kereta perang kristal lainnya dengan tergesa-gesa. Suara mendesing. Tenangkan emosi Anda. Kekuatan garis keturunan terhenti, dan api yang mendidih dengan cepat kembali ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya mati rasa dan nyeri. Berdiri di kereta perang kristal, dia secara naluriah mengeluarkan sepotong besar daging kering dari cincin spasialnya. Saat dia mengunya, dia merasakan kondisi tubuhnya. Hanya dalam satu serangan, dia telah menggunakan sekitar 30 persen kekuatan garis keturunan dan energi rohnya. Dia masih tidak tahu apa api hitam yang muncul dari dalam Pulau Frost itu. Dia hanya tahu bahwa api hitam itu seharusnya menjadi penghalang yang menyegel Pulau Frost. Dari aura segel itu, jelas itu adalah hasil kerja roh jahat asing dari tanah reruntuhan. Itu jelas bukan kekuatan dingin dari Frost Island. Dengan kata lain, api hitam itu tidak berasal dari Pulau Frost, dan tidak diciptakan oleh penguasa baru Pulau Frost. Api hitam itu adalah hasil dari penghalang yang kau pasang di Pulau Frost. Dia bereaksi. Wanita barbar berkulit putih dan dua ras asing kembali dari dekat. Ketiganya menatap tajam ke arahnya. Di kedalaman Pulau Frost, terjadi perubahan yang tidak dapat dipahami. Aura es yang selalu ada di Pulau Frost tiba-tiba menjadi sangat invasif. Saat aura es menyebar ke sekitarnya, beberapa gletser perlahan muncul dengan Pulau Frost sebagai pusatnya. Gletser ini dengan cepat menjadi wilayah Pulau Frost. Melalui metode ini, wilayah Pulau Frost dengan cepat meluas dan merambah sekitarnya. Wanita barbar berkulit putih bercadar itu menjelaskan dengan ekspresi dingin. Tanah yang hancur itu terdiri dari banyak pulau, dan di antara pulau-pulau itu terdapat perairan laut yang luas. Akan tetapi, aura dingin Pulau Frost dapat dengan mudah membekukan air laut menjadi gletser, yang memungkinkan Pulau Frost terus meluas keluar. Keberadaan Pulau Frost memengaruhi kepentingan pulau-pulau di sekitarnya. Kita tidak punya pilihan selain bertindak dan mencoba menyegel Pulau Frost agar aura dingin tidak dapat menembus penghalang dan terus mengubah air laut menjadi gletser. Jika kau masuk dengan gegabu, kau tidak hanya akan mati sia-sia di Pulau Frost, tetapi juga menyebabkan munculnya retakan pada penghalang kami. Kin Lai mengerutkan kening dalam hati. Jangan buang-buang kata dengannya. Cepat dan tutup retakannya. Tujuh pelangi energi yang melesat sebelumnya telah menyebabkan tujuh retakan muncul di garis pertahanan yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau tidak, anak ini tidak akan semudah itu. Dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tinju Duluo yang terbuat dari api neraka sejak lama. Kata manusia kadal itu dengan nada mendesak. Manusia naga itu juga menganggup berulang kali. Bailey, misi kita yang paling penting adalah memastikan tidak ada retakan pada penghalang itu. Wanita barbar berkulit putih bernama Bailey menatap dingin ke arah Kin Lai dan berkata, jika dia berani maju lebih jauh, segera bunuh dia. Sewaktu mengucapkan kata-kata itu, Bailey bergegas menyerbu ke arah area yang dibentuk oleh api hitam itu dan menutup matanya untuk mengedarkan senirohnya. Gumpalan api hitam yang membawa aura gelap dan jahat keluar dari telapak tangan Bailey. Api hitam dengan cepat melonjak menuju Pulau Frost dan berubah menjadi benang-benang cahaya gelap yang mendarat di banyak area gelap. Bailey sedang memperbaiki retakan pada penghalang. Manusia kadal dan manusia naga itu memamerkan taring mereka dan menghalangi Kin Lai dari depan dan belakang, tidak membiarkannya bergerak sembarangan. Apakah lap terjebak di dalam? Dia tidak terburu-buru untuk bertindak segera. Setelah merenung sejenak, Kin Lai bertanya, kamu telah menyegel Pulau Frost dengan sangat rapat. Bukankah itu berarti orang-orang yang terjebak di dalam tidak bisa keluar? Ekspresi dari tetua lap adalah monster bermata tujuh. Ekspresi manusia kadal itu sedikit berubah. Manusia naga itu juga tampak sedikit tidak nyaman. Jejak penghormatan muncul di matanya. Fakta bahwa lap mampu memiliki Pulau Tujuh Mata di kedalaman tanah yang hancur berarti bahwa ia memiliki tingkat status tertentu di tanah yang hancur. Ia bukan karakter minor biasa. Kin Lai dapat melihat ini dari ekspresi kedua orang asing itu. Benar, saya datang untuk mencari lap. Kin Lai menjawab. Kedua orang asing itu saling bertukar pandang dan sikap mereka menjadi sedikit lebih baik. Monster bermata tujuh telah memburu binatang buas di Pulau Frost selama beberapa waktu. Ketika kami mencoba menutup Pulau Frost, monster bermata tujuh juga telah membantu kami dan membantu kami membangun beberapa garis pertahanan. Blokade kami terhadap Pulau Frost ditujukan kepada penguasa Pulau Frost. Tujuannya adalah untuk mencegahnya terus-menerus menyerang wilayah sekitarnya. Monster bermata tujuh yang memburu makhluk roh di Pulau Frost juga sejalan dengan kepentingan kami. Tentu saja, kami akan membiarkannya datang dan pergi sesuka hatinya. Si manusia kadal berhenti sejenak lalu berkata, keterjebakannya di Pulau Frost tidak ada hubungannya dengan kita. Penguasa Pulau Frost pasti telah bertindak. Lima hari yang lalu, longsor terjadi di kedalaman Pulau Frost. Arus es menutupi seluruh pulau. Setelah longsor itu, banyak orang yang aktif di Pulau Frost menghilang secara misterius. Sang manusia naga menambahkan, orang-orang kita semua ada di dalam Pulau Frost sekarang. Mereka mencoba mencari alasannya dan berkomunikasi dengan penguasa Pulau Frost. Manusia kadal itu berpikir lalu berkata, jika kami melihat monster bermata tujuh, tentu kami akan menolongnya karena ia berada di pihak yang sama dengan kami. Kamu tidak perlu masuk. Sekalipun kamu masuk, kamu tidak akan bisa membantu sama sekali. Manusia naga. Sikap kedua orang asing ini menjadi jauh lebih baik setelah mereka mengetahui bahwa Kin Lai datang karena lap. Namun, mereka tetap tidak terlalu memikirkan Kin Lai. Mereka tidak berpikir bahwa Kin Lai akan berguna di Pulau Frost. Tolong bantu aku memberitahu dia bahwa aku ingin masuk. Aku punya beberapa pengetahuan khusus tentang Pulau Frost, kata Kin Lai dengan serius. Bai Li, yang memiliki pengetahuan khusus tentang memperbaiki penghalang, kembali dan menatapnya dengan dingin. 692. Ketika Bai Li kembali, benang kabut dingin di belakangnya dikendalikan ke area tertentu dan tidak terus menyembur keluar. Jelas bahwa retakan yang disebabkan oleh Kin Lai dan tujuh sinar cahaya telah berhasil diperbaiki olehnya. Kin Lai menyadari bahwa setelah retakan tersebut disegel, dia tidak dapat lagi menarik kabut dingin di Pulau Frost untuk berkumpul ke arahnya saat dia menyalurkan seni Frost miliknya. Jika energi dingin tidak menyebar keluar, air laut di sekitarnya tidak akan membeku dan membentuk gletser baru. Wilayah Pulau Frost tidak akan terus meluas. Inilah yang dilakukan ras asing dan roh-roh jahat di sekitar Pulau Frost untuk mencegah kepentingan mereka terkikis. Kin Lai punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Kamu orang barbar kulit putih dari tiga suku barbar timur yang hebat, kan? Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika aku ada? Jadi bagaimana jika aku tidak ada? Tatapan Baili berubah dingin dan dia berkata dengan tidak ramah, ini adalah tanah yang hancur, bukan tanah kekacauan. Tanah yang hancur dapat menampung semua jenis iblis dan monster, tidak bisakah menampung wanita barbar kulit putih sepertiku. Dia mengira Kin Lai telah menunjukkan hal ini untuk menyerangnya karena identitasnya. Bangsa barbar timur dan negeri kekacauan tidak pernah berhubungan baik. Selama bertahun-tahun, konflik kadang-kadang meletus. Semua orang tahu ini. Sekte setan ilusi dan kultus penyihir hitam sangat dekat dengan kaum barbar timur karena mereka berlokasi di timur. Kedua belah pihak telah berperang selama ratusan tahun. Tanah yang hancur tidak jauh dari benua pembantaian surgawi. Baili berpikir bahwa Kin Lai mungkin berasal dari sekte iblis ilusi dan kultus penyihir hitam sehingga dia semakin tidak menyukainya. Jika anda seorang barbar kulit putih. Kalau begitu kau harus kenal Jiayue, kata Kin Lai. Ekspresi Baili tiba-tiba berubah. Dia berteriak, bagaimana kamu kenal Jiayue? Kin Lai terdiam. Matanya memancarkan cahaya aneh saat dia melirik manusia kadal dan manusia naga. Baili ragu-ragu sejenak lalu berkata pelan, aku ingin bicara dengan anak ini sendirian. Manusia kadal dan manusia naga saling memandang dan mengangguk. Manusia kadal itu berkata, Baili, junior manusia ini ada hubungannya dengan monster bermata tujuh. Sebaiknya kau menahan diri, jangan sampai monster bermata tujuh menemukan masalah denganmu setelah dia melarikan diri. Dia khawatir Baili tidak akan mampu mengendalikan emosinya. Dia membunuh Kin Lai secara langsung, takut dia akan mendatangkan murkalap. Baili berkata dengan tidak sabar. Baili telah selesai memperbaiki celah yang diciptakan oleh tujuh cahaya pelangi dan Kin Lai, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukannya di sini. Setelah berpikir sejenak, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menatap Kin Lai dengan saksama, mereka terbang menjauh. Bicaralah, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu tentang Jiayue? Baili bertanya dengan dingin. Kin Lai bertanya, katakan padaku dulu. Apakah kamu datang ke sini karena Jiayue? Baili terkejut. Apa hubungan kehadiranku di sini dengan Jiayue? Dia terdiam sejenak. Dia melanjutkan, seni roh yang saya kembangkan memiliki atribut dingin. Karena pulau Frost dipenuhi dengan energi dingin sepanjang tahun, banyak orang yang berkultivasi di sini. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Kau tidak datang untuk Jiayue. Kin Lai mengerutkan kening. Aku belum kembali ke klan selama lebih dari satu dekade, jadi wajar saja aku belum melihat Jiayue. Untuk apa aku datang mencarinya? Baili mendengus dan berkata dengan tidak sabar, jangan mengalihkan topik. Untuk apa kau tahu tentang Jiayue? Kapan pulau Frost memiliki tuan? Kapan ketidaknormalan tempat ini dan erosi energi dingin di sekitarnya dimulai? Tanya Kin Lai lagi. Jawab dulu pertanyaanku, kata Baili dengan marah. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan Jiayue. Saya harap Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu. Kin Lai bertahan. Sekitar setahun yang lalu, Baili menahan amarahnya. Sembilan pasukan peringkat perak telah menyelenggarakan beberapa ujian, tetapi tidak lama kemudian, mereka buru-buru mengatakan bahwa ujian telah berakhir dan banyak sisa-sisa elit kuno telah jatuh di suatu tempat di laut dalam untuk dicari oleh semua pasukan. Meskipun tanah yang hancur tidak ada hubungannya dengan pasukan peringkat perak, ada banyak orang yang menginginkan sisa-sisa elit kuno. Oleh karena itu, banyak orang mencari di mana-mana. Pada saat itulah Pulau Frost mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan dan perubahan. Pertama, banyak binatang roh berat ribut es tiba-tiba memasuki gua es. Tak lama kemudian, badai es datang dari dasar Pulau Frost dan mengguncang seluruh pulau. Ketika itu saya sedang berkultivasi di Pulau Frost dan terbangun karena riak-riak air. Setelah beberapa saat, banyak binatang roh menyerbu keluar dari Pulau Frost dan mulai mengusir makhluk-makhluk dari ras lain yang berkultivasi di Pulau Frost. Aku juga diusir oleh beberapa binatang roh yang kuat. Tak lama kemudian, tersebar berita bahwa telah terjadi perubahan besar di kedalaman Pulau Frost. Konon pulau ini memiliki seorang tuan. Berdasarkan aturan tanah hancur, jika suatu pulau sudah memiliki tuan, maka mereka yang lebih lemah dari tuannya harus meninggalkannya. Mereka yang merasa cukup kuat dan tertarik pada pulau ini dapat berjuang menuju kedalaman dan menantang sang penguasa. Pemenangnya dapat menguasai pulau tersebut, yang kalah akan mati atau pergi, dan tidak akan pernah kembali. Beberapa orang yang juga membudidayakan seniro atribut es menjadi sangat marah hingga mereka menyerbu ke kedalaman Pulau Es dan ingin mengambil alih penguasa baru Pulau Es. Banyak dari mereka yang mengenalku, dan banyak yang lebih kuat dariku. Namun, mereka tidak pernah kembali dan menghilang dari kedalaman. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani memasuki Pulau Frost dan mencari tuan baru untuk bertarung. Para ahli dari pulau-pulau lain di tanah reruntuhan secara bertahap mengakui keberadaan tuan baru Pulau Frost. Awalnya, semuanya damai. Hingga baru-baru ini, ketika energi dingin yang dilepaskan oleh Frost Island semakin kuat dan kuat. Energi itu terus membekukan air laut menjadi gletser dan dengan cepat memperluas batas Frost Island. Hal ini menyebabkan para penguasa pulau-pulau di sekitarnya menjadi waspada. Selama waktu ini, mereka terus-menerus mengirim bawahan mereka ke kedalaman Pulau Frost untuk bertanya kepada penguasa Pulau Frost tentang niatnya. Sayangnya, tak satupun orang yang dikirim ke Pulau Frost untuk bertanya kepada tuan baru itu telah kembali. Para penguasa pulau-pulau di sekitarnya berdiskusi secara rahasia dan memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Di satu sisi, mereka akan menyegel Pulau Frost dan menghentikan penyebaran energi dingin. Di sisi lain, mereka akan mengirim para ahli untuk melenyapkan penguasa baru Pulau Frost. Sedangkan saya, karena saya pernah berkultivasi di Pulau Frost, saya lebih mengenal keadaan di sini. Saya juga sangat tidak puas dengan tuan barunya. Oleh karena itu, saya berpartisipasi. Ini adalah situasi umum. Cerewetnya Bai Li dimulai. Dia berbicara tanpa henti dan menjelaskan situasi Pulau Frost secara rincin. Lap merasa bahwa Qin Lai tidak perlu tahu tentang Pulau Frost dan itu tidak akan membantu kultivasinya. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak tahu apapun tentang situasi Pulau Frost. Setelah Bai Li menjelaskan, menghubungkan keganjilan pada tablet penyegel iblis dengan waktu perubahan Pulau Frost, Qin Lai perlahan-lahan membentuk garis besar situasi di dalam benaknya. Penguasa baru Frost Island, ini pasti ada hubungannya dengan Jiayue. Jika masih ada tubuh Jiayue di dalamnya, maka Jiayue akan menjadi penguasa baru Pulau Frost. Setelah merenung sejenak, Qin Lai memberikan jawabannya. Bai Li mencibir. Omong kosong. Bakat Jiayue sangat mencengangkan, tetapi dia hanya berada di alam Netter Passage. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan tidak bisa memantapkan dirinya di tanah reruntuhan, apalagi mendominasi Pulau Frost. Perieslah yang merasuki tubuh Jiayue. Qin Lai berkata lagi. Peries Bai Li tampak bingung. Apa itu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Peries, salah satu dari tujuh roh, telah melarikan diri dari makam para dewa. Dia berhasil lolos darinya. Qin Lai menjelaskan. Makam para dewa, bukankah itu nama alam rahasia ujian? Seru Bai Li. Qin Lai menatapnya lekat-lekat dan melihat ekspresi terkejutnya. Qin Lai yakin bahwa Bai Li ini sudah lama tidak kembali ke suku Barbarian Putih. Itulah sebabnya dia tidak tahu tentang perubahan terkini suku Barbarian Putih. Tampaknya Anda tidak tahu apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai berkata tanpa daya, butuh banyak usaha dan waktu untuk menjelaskannya. Mengapa kamu tidak membiarkanku masuk terlebih dahulu? Aku akan menjelaskannya kepadamu secara perlahan setelah aku memasuki Pulau Frost. Bai Li berkata dengan dingin, bagaimana aku tahu kau berkata jujur atau tidak? Terlepas dari apakah aku berkata jujur atau tidak, seharusnya tak akan terlalu sulit bagimu untuk membuka jalan masuk ke penghalang itu agar aku bisa masuk. Begitu aku memasuki Pulau Frost, hidup atau matiku tidak ada hubungannya denganmu, dan aku tidak akan memengaruhimu lagi. Qin Lai menyipitkan matanya, kau hanya khawatir aku akan memaksa masuk dan menyebabkan retakan yang lebih tak terkendali muncul di penghalang, menyebabkan energi dingin Pulau Frost menyebar keluar, kan? Benar sekali, Bai Li mengangguk. Kalau begitu, bukankah mudah? Jika kau mengizinkanku masuk, aku tidak akan berkeliaran dan membuatmu terlalu banyak masalah. Aku melihat bahwa kau memiliki kesan yang buruk terhadapku, jadi biarkan aku mati di Pulau Frost. Bukankah itu akan membuatmu merasa lebih baik? Qin Lai berkata sambil tersenyum. Aku hanya khawatir kau tidak akan langsung mati di Pulau Frost. Tidak lama setelah kau masuk, kau akan melihat bahwa situasinya buruk dan ingin aku membuka jalan untukmu lagi. Setiap kali aku membuka jalan, itu menghabiskan banyak energi spiritualku. Aku tidak punya waktu untuk bola bali untukmu. Bai Li membalas dengan dingin. Bagaimana kalau membayar batu roh? Pikiran Qin Lai berubah. Kau buka jalan kecil dan biarkan aku masuk sendiri. Aku akan membayarmu 5.000 batu roh kelas bumi. Bagaimana menurutmu? 5.000 batu roh kelas bumi. Tidak buruk. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Ayo, berikan aku batu roh itu. Aku akan bekerja keras dan membantumu membuka jalan. Bai Li mengulurkan tangan. Rasa dingin di matanya seakan mencair karena 5.000 batu roh kelas bumi. Bahkan suaranya pun menjadi lembut. Qin Lai terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penjelasannya kepada Bai Li tidak berguna seperti 5.000 batu roh. Di bawah pengaruh batu roh, wanita barbar berkulit putih yang telah menghentikannya dengan benar sebelumnya telah dengan mudah mengubah sikapnya. Seperti yang diharapkan, batu roh berguna. Qin Lai berpikir dalam hati. Dia mengeluarkan 5.000 batu roh kelas bumi dan menyerahkannya kepada Bai Li. Rasa dingin di mata Bai Li telah lama menghilang. Aku akan membuka jalan untukmu. Bai Li jelas sedang dalam suasana hati yang baik setelah dengan hati-hati menyimpan batu-batu roh. Dia segera terbang ke tepi pulau Frost dan menggunakan seni roh yang menakjubkan untuk membuka jalan terang di penghalang gelap. Qin Lai dengan lancar melewati penghalang dan memasuki pulau Frost dalam sekejap. Anehnya, Bai Li tidak tinggal di luar. Dia juga masuk dan mengerutkan kening sambil merenung. Dia masih menatap Qin Lai seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Qin Lai berbalik dan berkata, Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Sekarang setelah kau di sini, kau bisa memberitahuku apakah apa yang kau katakan sebelumnya hanya untuk menipuku. Apakah karena kau tidak ingin menghabiskan batu roh untuk masuk, jadi kau mengada-ada? Tidak. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, dugaan bahwa Jiayue dirasuki oleh Peries dan mungkin berada di pulau Frost juga benar. Bai Li bertanya lagi. Mungkin itu tidak benar, tetapi itu hanya spekulasi saya. Saya yakin 80% bahwa penguasa baru pulau Frost adalah Peries yang melarikan diri dari makam dewa, kata Qin Lai serius. Bai Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan memberitahu kadal itu dan segera kembali. Mengapa aku harus menunggumu? Saya familiar dengan es dan batu Frost Island. Uh, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. 693. Bai Li segera kembali dari luar. Ayo, aku akan membawamu lebih jauh ke pulau itu dan bertemu dengan mereka yang sudah masuk. Bertemu dengan siapa? Qin Lai terdiam. Ras kadal, ras manusia naga, dan bawahan leluhur angin gelap. Bai Li menjelaskan bahwa perluasan pulau Frost akan paling memengaruhi ketiga kekuatan ini. Oleh karena itu, orang-orang yang menyegel pulau Frost dan ingin bertindak melawan Tuhan baru adalah orang-orang dari ketiga kekuatan ini. Mengapa kita perlu bertemu dengan mereka? Qin Lai mengerutkan kening. Karena dengan kekuatan kita, hampir mustahil untuk mencapai apapun di pulau Frost. Hanya dengan pergi bersama mereka, kita akan dapat saling membantu di kedalaman pulau Frost dan mencapai tujuan kita. Bai Li berkata dengan dingin. Qin Lai mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata, Pimpin jalan. Bai Li memiliki kultivasi alam fragmentasi dan dapat terbang dengan energi rohnya sendiri. Namun, ketika dia melihat Qin Lai duduk di kereta perang kristal, dia ragu-ragu dan kemudian terbang ke kereta perang. Dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, Di sana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qin Lai menambahkan 10 batu roh kelas bumi ke pusat energi kereta perang dan kemudian menyalakannya. Kereta perang kristal itu segera meraung. Qin Lai diam-diam mengamati pulau Frost dan Bai Li di sampingnya. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia diam-diam menyalurkan seni Frost. Setelah memasuki pulau Frost, dia mendapati bahwa dinginnya tempat ini berkali-kali lipat lebih dingin daripada dunia luar. Bongkahan-bongkahan estebal terlihat di mana-mana di pulau itu. Tanahnya seperti danau beku. Dunia itu terbuat dari es dan salju. Di langit, ada juga kepingan salju raksasa yang beterbangan. Apa yang terlihat di matanya adalah dunia es dan salju putih. Bai Li di sampingnya. Dia juga menyalurkan kekuatannya secara diam-diam. Aura dingin dilepaskan dari tubuhnya. Aura ini mirip dengan aura Jiayue di masa lalu. Tampaknya seni spiritual yang mereka kembangkan adalah sama. Kinlai memperhatikan ada bekas luka samar di leher Bai Li di balik kerudungnya. Bekas lukanya sangat kecil. Jika tidak dekat, jika Kinlai tidak melihatnya dengan saksama, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya. Bekas luka di wajahnya. Kinlai menyadari bahwa alasan Bai Li mengenakan cadar mungkin karena dia memiliki bekas luka yang sama di wajahnya, dan mungkin lebih jelas daripada yang ada di lehernya. Itulah sebabnya dia menutupinya. Itu bukan apa-apa. Kinlai tersenyum santai. Kau ingin tahu seperti apa rupaku? Bai Li mencibir. Kinlai menggelengkan kepalanya. Dia hanya penasaran. Biar aku tunjukkan padamu. Bai Li merobek cadar di wajahnya. Kinlai melihat lebih dekat. Tak dapat menahan desahan pelan. Dia berkata, wajahmu. Setelah melepas cadar, wajah Bai Li tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Bekas luka setebal ranting pohon willow merayapi seluruh wajahnya seperti ular kecil, menyebabkan wajah Bai Li tampak sangat mengerikan. Bai Li memiliki tubuh yang anggun dan ramping. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan, dan matanya cerah. Ketika dia mengenakan cadar, Kinlai berfantasi bahwa wajah di balik cadar itu akan terlihat cantik. Saat ini, dia merasa takut. Wajahku rusak karena pisau yang tajam, dan pisau itu diolesi obat khusus, yang menyebabkan wajahku tidak dapat pulih kembali. Nada bicara Bai Li sangat tenang. Pada beberapa tahun pertama, saya sangat kesakitan dan putus asas sehingga saya bahkan mencoba gantung diri. Kemudian, saya perlahan-lahan mulai terbiasa dan menggunakan cadar untuk menutupi wajah saya. Saya datang ke tanah reruntuhan untuk tinggal dan berkultifasi lagi di Pulau Frost. Namun, karena saya tidak berani menunjukkan wajah asli saya kepada orang lain, hati saya terikat dan kultifasi saya tidak meningkat. Sampai aku mengenali diriku sendiri dan tidak lagi terpengaruh oleh wajah ini. Aku berani merobek tabir dan meninggalkan tanah yang hancur dengan wajah ini, kultifasiku yang mandek akhirnya berhasil menembus lagi. Kini, alasan aku menggunakan cadar untuk menutupi mukaku bukan lagi karena aku masih terbebani secara mental. Tetapi karena di Pulau Frost, saat udara dingin meresap ke dalam bekas luka di wajahku, bekas luka itu akan tetap terasa sakit. Kerudung hanyalah penghalang pertahanan yang mencegah bekas luka di wajahku terasa sakit. Bailey menjelaskan dengan nada dingin dan acuh tak acuh, lalu mengenakan kerudungnya lagi. Sekarang, aku tidak hanya memuaskan rasa ingin tahumu, aku juga bisa menghentikanmu dari memiliki pikiran lain, dan kau bisa fokus pada hal-hal yang tepat tanpa gangguan, kan? Kinlai tersenyum canggung. Jiayue, panggil aku Bibi. Sebelum aku meninggalkan klan, aku sangat mencintainya. Aku berharap bisa membantunya. Bailey berkata dengan tenang. Kinlai menganggup dan juga berkata, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Jiayue. Bailey mengerutkan bibirnya. Apa alasanmu membantu Jiayue? Dia adalah kekasih kakak laki-laki terbaikku, kata Kinlai dengan serius. Dia punya kekasih, dan seseorang dari negeri kekacauan. Bailey terkejut. Semacam itu, kata Kinlai. Bailey tidak bertanya lebih jauh. Ekspresinya sedikit rumit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kinlai tidak mempedulikannya. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu menuju ke kedalaman pulau Frost sesuai arah yang ditunjuknya. Seperempat jam kemudian. Di bawah bimbingan Bailey, kereta perang kristal ini tiba di sebuah gunung es yang tidak terlalu tinggi. Bailey, mengapa kau masuk ke dalam gunung es? Seorang anggota klan kadal menyeret ekornya yang panjang dan berteriak dengan suara keras. Ada puluhan manusia kadal dan naga berkumpul di arah itu. Ada juga praktisi bela diri manusia yang mengenakan jubah biru. Sebagian besar orang-orang ini berada di alam pemenuhan atau alam fragmentasi. Beberapa telah mencapai alam nirvana. Mereka berdiri di pinggang gunung es. Mereka tampaknya menggunakan artefak roh mereka untuk menggali lubang di es dan memasuki gunung es. Aku tidak ingin menunggu di luar. Bailey menjawab dan memberi isyarat kepada Kinlai untuk mengemudikan kereta perang kristal itu. Junior manusia ini memiliki hubungan dengan monster bermata tujuh. Dia datang untuk monster bermata tujuh. Seorang manusia kurus di tahap tengah alam nirvana yang mengenakan jubah biru yang memiliki hubungan dengan lap menyipitkan matanya dan mengamati Kinlai. Dia belum pernah mendengar lap memiliki hubungan dekat dengan siapapun. Selain itu, monster tua itu jelas merupakan anggota ras mata surgawi. Mengapa dia memiliki hubungan dengan seorang junior manusia? Itu mungkin tidak benar. Seorang manusia naga dari ras asing berteriak. Dia berkata, beberapa waktu lalu. Kerabat dekat kita, manusia naga. Dia mengejar seorang junior manusia di pinggiran tanah reruntuhan. Junior manusia itu telah melarikan diri ke Pulau Tujuh Matalap. Tidak lama kemudian, lapu bergegas keluar dan membunuh lebih dari separuh orang yang berkumpul di Pulau Seven Eye. Setelah itu, junior manusia yang diburu tidak pernah muncul lagi di Pulau Seven Eye. Kau bocah manusia itu, kan? Teriak manusia naga besar itu. Ya, Kinlai mengangguk. Mengapalah tidak membunuhmu dan memotong pembuluh darah dan tulangmu menjadi beberapa bagian? Manusia naga yang telah mempelajarinya bertanya. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Kinlai tersenyum sedikit. Perkenalkan, mari saya perkenalkan. Kata Bai Li. Pada saat ini, kereta perang kristal Kinlai telah mendarat di antara ras asing dan roh-roh jahat. Ketika Bai Li berbicara, dia pertama-tama menunjuk ke manusia kurus. Ini adalah pengikut leluhur angin gelap, Lu Heng. Dia menunjuk pada manusia naga asing, King Luo dari ras manusia naga. Akhirnya, Bai Li menunjuk ke arah seorang anggota klan Kadal. Dia adalah Hui Jia. Lu Heng, King Luo, Hui Jia dan Kinlai memasang ekspresi terkejut. Dia telah menemukan nama-nama roh jahat asing di tanah hancur. Semuanya terdengar aneh jika dibandingkan dengan nama-nama para praktisi bela diri di negeri kekacauan. Mereka jauh lebih tidak jelas dan sulit dijelaskan. Lu Heng mewakili leluhur angin gelap, King Luo sang manusia naga, dan Hui Jia sang kadal. Mereka memasuki Pulau Frost untuk mencari guru mereka dan menemukan cara untuk membunuhnya. Bai Li menambahkan di akhir. Bagaimana denganmu? Lu Heng adalah manusia tetapi matanya berwarna hijau tua. Dia jelas-jelas memiliki seni roh yang aneh. Yao Tian, Kinlai menjawab dengan santai. Bai Li, meskipun Yao Tian ini ada hubungannya dengan monster bermata tujuh, mengapa kamu membawanya masuk? Apa yang bisa dia lakukan? King Luo bingung. Dua orang lainnya juga memandang dengan curiga. Bai Li merasa sedikit bersalah. Dia berkata dia tahu asal usul Tuan baru Pulau Frost dan dapat membantu kita menemukan Tuan baru itu. Apakah kau sendiri mempercayainya? Lu Heng mendengus. Bai Li menggertakkan giginya, berpikir sejenak, lalu berkata, dia mengatakan bahwa penguasa baru Pulau Frost adalah Peri Es yang melarikan diri dari makam dewa. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Apa-apaan Peri Es itu? Manusia Lu Heng berkata dengan dingin. Hui Jia dari Ras Kadal juga memiliki ekspresi bingung. Hanya King Luo dari Ras Manusia Naga yang terguncang setelah beberapa saat. Peri Es adalah makhluk es yang digunakan untuk menjaga tanah terlarang es di makam dewa yang diciptakan oleh klan ilahi. Peri Es biasanya adalah binatang roh dengan atribut es murni. Binatang roh yang bisa disebut Peri Es pastilah tubuh roh dengan atribut es murni dan memiliki kecerdasan hebat serta kekuatan yang mengerikan. King Luo, bagaimana kau tahu? Lu Heng berseru. Ras Manusia Naga adalah ras yang terbentuk dari darah campuran naga raksasa dan manusia. Ras kami memiliki sebagian catatan tentang ras naga yang mencatat beberapa pengetahuan tentang klan dewa. Ketakutan muncul di wajah King Luo yang berbentuk naga. Dari catatan ras naga, kita tahu bahwa ras dewa sangat menakutkan. Mereka sering pergi ke dunia tambahan dan alam rahasia tempat tinggal naga raksasa untuk memburu dan membunuh naga raksasa dalam skala besar. Itulah sebabnya ras naga sangat takut pada ras dewa dan tahu banyak tentang mereka. Perburuan naga raksasa dalam skala besar mengejutkan Lu Heng. Dia mendengar bahwa para ahli mengerikan dari klan ilahi akan memakan beberapa naga raksasa setiap hari. Para ahli puncak klan ilahi itu semuanya memiliki beberapa dunia pembantu pribadi dan alam rahasia. Mereka membesarkan sejumlah besar naga raksasa dan binatang roh tingkat tinggi yang mirip dengan naga raksasa. Para pengikut akan membantu mereka membunuh dan memanggang mereka setiap hari untuk membantu mereka memulihkan kekuatan fisik mereka. King Luo berkata dengan hormat. Ekspresi Lu Heng, Hui Jia, Bai Li, dan yang lainnya berubah drastis saat mendengar penjelasan King Luo. Qin Lai, di sisi lain, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sebelumnya, Lap pernah mengatakan kepadanya bahwa klan dewa memburu naga raksasa dan makhluk tingkat tinggi lainnya, menggunakan darah binatang raksasa untuk menggantikan susu manusia, dan menggunakan daging naga sebagai makanan bagi keturunan klan berdarah murni untuk tumbuh. Ia mengira Lap telah melebih-lebihkan. Sekarang, King Luo yang memiliki garis keturunan naga raksasa akhirnya memberitahu Qin Lai bahwa kata-kata Lap benar setelah membaca catatan yang ditinggalkan oleh ras naga. Tampaknya ras petarung surga telah memburu naga raksasa dan binatang purba tingkat tinggi lainnya dalam skala besar dan menggunakannya sebagai makanan sehari-hari. Benar-benar balapan yang gila, nada bicara Qin Lai aneh. 694 Konon, makam para dewa merupakan tempat klan dewa melatih keturunan mereka. Setiap tanah terlarang di dalamnya dijaga oleh roh. Peri es merupakan makhluk bertipe es yang bertugas menjaga tanah es terlarang. King Luo adalah campuran antara naga dan manusia. Rasnya masih memiliki catatan yang ditinggalkan oleh para naga. Melalui catatan tersebut, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ras pejuang surga yang menyebut diri mereka dewa. Beberapa waktu lalu, beredar rumor bahwa Grafeyard of Gods telah meledak. Tidak lama kemudian, Frost Island mendapatkan seorang master. Berdasarkan Timelin, kemungkinan bahwa Ice Firey adalah penguasa baru Frost Island sangat tinggi. Awalnya, Lu Heng, Hui Jia, dan bahkan Bai Li curiga dengan kata-kata Qin Lai. Setelah penjelasan King Luo, ketiganya berpikir matang-matang dan kurang lebih memperoleh kepercayaan terhadap Qin Lai. Wah, bagaimana kau tahu tentang peri es? Lu Heng bertanya. Qin Lai tersenyum tipis. Maaf, saya tidak punya komentar tentang ini. Lalu bagaimana kamu akan membantu kami? Ekspresi Lu Heng berubah dingin. Saya dapat mencoba membantu Anda mengetahui lokasi peri es. Qin Lai mengamati gunung es di depannya. Gunung es itu tidak tinggi, dan lapisan luarnya tertutup es tebal. Dari jauh, gunung es itu tampak bening dan tembus pandang seperti kristal es utuh. Bagian tengah gunung es itu dingin. Gumpalan kabut tebal yang dingin melayang, dan suara angin menderu dapat terdengar. Lingkungannya sangat mirip dengan tanah es terlarang. Dengan menggunakan pikirannya untuk merasakan, dia menemukan bahwa energi dingin di sini melampaui tanah es dan tanah es terlarang. Tampaknya ada lebih banyak aura dingin yang tersembunyi di dalam gunung es. Ada beberapa gletser bersalju. Tampaknya telah terjadi longsor besar sebelumnya. Ada bongkahan es besar dan tebal yang menumpuk. Banyak lereng gunung yang terkubur di bawahnya. Menurut penjelasan Bailey, dulunya terdapat banyak gua es yang sangat besar di perut gunung es tersebut. Banyak praktisi bela diri yang mengolah seni roh atribut dingin dan binatang roh atribut dingin biasa mengolah di gua-gua es tersebut. Ketika longsor terjadi, gua-gua es tersebut tersumbat dan terkubur oleh es. Ras asing yang membudidayakan seni roh dingin. Ada juga banyak binatang roh yang menghilang tanpa jejak. Lap ada di antara mereka. Jika peri es adalah penguasa Pulau Frost, maka dia tidak berada di dalam gletser tersebut, melainkan di bawah Pulau Frost. Teratai hijau mengerutkan kening. Selama beberapa hari terakhir, kami telah mencoba menembus gletser. Kami ingin membuka terowongan es ke bagian dalam gunung. Tetapi kami menemukan bahwa es gunung es itu sangat keras, dan kecepatannya menembus lintasan jauh lebih lambat dari yang kami duga. Sekalipun kita tahu peri es ada di dalam gletser, kita tidak akan bisa menemukannya dalam waktu singkat. Anak, dilihat dari aura di tubuhmu, seni roh yang kamu kembangkan juga seharusnya memiliki atribut dingin. King Luo juga menyela. Kamu mungkin bisa membangun dirimu di Pulau Frost seperti ini. Kamu lebih cocok dengan lingkungan dingin di sini. Namun, jika kau ingin membantu kami menerobos gletser dan membuka jalur es, kau akan membutuhkan seseorang yang menguasai kekuatan api atau memiliki sejumlah besar batu roh atribut api bermutu tinggi. Kristal api biasa dan diok matahari berapi tidak akan berfungsi. Hanya batu roh atribut api seperti kristal api surgawi yang dapat dinyalakan dan digunakan untuk melelehkan es. Hui Jia menghela nafas. Kin Lai sedikit terkejut. Itu saja, Bai Li meringis. Dia mengeluarkan sepotong diok matahari berapi dan mencoba menyalakannya dengan batu api di depan Kin Lai. Batu api itu mula-mula menimbulkan percikan, tetapi dengan cepat padam karena udara dingin di sini. Percikan api itu sama sekali tidak dapat menyulut api diok surya. Kalau ini terjadi di dunia luar, viris solar jade akan langsung menyalah hanya dengan sebuah percikan. Aku bisa menyalakan viris solar jade, tetapi tidak bisa menyala dalam waktu lama. Jade akan terpengaruh oleh energi dingin dan akan cepat padam. Hui Jia dari Raskadal mengolah kekuatan api. Ia memegang sepotong diok matahari berapi-api, dan api merah menyala muncul di telapak tangannya. Potongan viris solar jade itu akhirnya menyala. Namun, setelah kehilangan kekuatan Hui Jia, viris solar jade itu pun padam. Kami sudah mencobanya. Es di sini sangat keras, dan akan butuh waktu lama untuk memotongnya dengan senjata tajam. Hanya batu roh yang memiliki atribut api berkualitas tinggi seperti kristal api surgawi yang dapat dinyalakan dan tidak terpengaruh oleh energi dingin. Batu-batu itu dapat terus membakar dan mencairkan es. King Luo berkata tanpa daya. Saya masih memiliki beberapa kristal api surgawi. Qin Lai mengusap dagunya sambil mengatakan hal ini. Ketika dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Bahkan Lu Heng, yang selama ini bersikap bermusuhan, menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, Kalau begitu, kemarilah. Qin Lai mengikutinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Qin Lai mengikuti mereka ke tengah gunung es di bawah pimpinan Lu Heng. Sebuah gua es yang telah digali sedalam belasan meter muncul di hadapan Qin Lai. Ayo masuk. Lu Heng adalah orang pertama yang turun tangan. Qin Lai berjalan ke kedalaman gua es dan menemukan bahwa gua itu masih digali. Ada potongan-potongan es di mana-mana. Jika dia menggali lebih dalam, sekitar 50 atau 60 meter, dia seharusnya bisa menemukan sekelompok orang yang membeku. Nada bicara Lu Heng tegas. Aku menggunakan seni rahasia untuk memeriksa mereka, dan aku masih bisa merasakan aura kehidupan mereka. Ini berarti bahwa meskipun mereka dibekukan, mereka belum mati. Jika kita menemukan mereka dan membangunkan mereka, kita seharusnya dapat mengetahui apa yang terjadi pada mereka dan siapa yang melakukan ini, kata Hui Jia. Yautian, keluarkan kristal api surgawimu dan lihat apakah itu bisa membantu. Bai Li meminta. Qin Lua menunjuk ke ujung gua es. Dari sana, nyalakan kristal api surgawi dan cairkan esnya. Berikan kristal api surgawi kepada Hui Jia. Kekuatan yang ia kembangkan dapat menggunakan kristal api surgawi dengan lebih baik, kata Lu Heng. Berikan padaku, aku bisa melepaskan semua kekuatan kristal api surgawi. Hui Jia dari Raskadal mengulurkan tangan. Tidak, saya akan melakukannya sendiri. Qin Lua berjalan ke kedalaman gua es. Semua orang sedikit mengernyit. Nak, kau mengolah seni roh atribut es. Kau hanya akan menghabiskan sebagian energi api kristal api surgawi jika kau yang mengaktifkannya. Ekspresi Lu Heng tidak terlihat begitu baik dan dia mengerutu tidak puas. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berhenti. Mata Lu Heng tiba-tiba berkilat kaget. Di dalam gua es, Hui Jia, King Luo, dan Bai Li juga tampak terkejut. Mereka menatap Qin Lai dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, kehadiran yang sangat panas muncul dari tubuh Qin Lai seperti gunung berapi berusia 10.000 tahun yang akan meletus. Qin Lai menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ark. King Luo dari ras manusia naga tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti naga setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia secara naluriah mundur. Entah mengapa, pada saat ini, kehadiran Qin Lai secara naluriah membuatnya merasa takut. Tubuh King Luo dipenuhi darah naga. Meski sangat encer, darah itu tetaplah darah naga. Jadi, jika berbicara secara tegas, King Luo juga memiliki garis keturunan naga. Darah naga yang sangat encer di tubuhnya membuat King Luo gemetar. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa di tubuh dan pikirannya. Dia hanya ingin menjauh dari Qin Lai dan bersembunyi jauh. Inilah teror mendalam yang tertanam dalam darah seekor naga. Ark. Anehnya, bahkan Hui Jia dari ras kadal tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika kekuatan garis keturunan Qin Lai berangsur-angsur terbangun. Hui Jia sama seperti King Luo, dia menatap tajam ke arah Qin Lai dan mundur selangkah demi selangkah. Hui Jia juga secara naluriah merasakan teror. Mereka bukan satu-satunya. Para manusia naga dan manusia kadal yang datang bersama mereka juga mundur selangkah demi selangkah ke arah luar gua es. Hanya Lu Heng, Bai Li, dan manusia lainnya yang tidak menunjukkan kelainan apapun setelah Qin Lai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Mereka semua berdiri di gua es. Apa yang terjadi? Lu Heng segera menyadari ketidaknormalan King Luo dan Hui Jia. Mengapa kalian mundur? Apakah kalian merasakan sesuatu di kedalaman gua es? Bai Li juga menjadi bingung. Dia merasakan kehadiran peri es. Lu Heng dan Bai Li mengira bahwa kelainan ras kadal dan ras manusia naga disebabkan oleh kehadiran peri es. Mereka tahu bahwa ras asing ini tidak bisa diremehkan. Banyak ras asing yang memiliki indera penciuman dan persepsi yang jauh lebih hebat daripada manusia. Mereka dapat merasakan banyak kehadiran khusus. Itu bukan karena peri es. Suara King Luo sedikit bergetar saat dia menunjuk ke arah Qin Lai. Itu karena dia. Kehadirannya membuat kita secara naluriah ingin melarikan diri. Hui Jia dan anggota klan kadal lainnya mengangguk. Mata Lu Heng dan Bai Li berbinar karena terkejut saat mereka menatap Qin Lai. Ledakan. Pada saat itulah aliran api yang menyala-nyala keluar dari tubuh Qin Lai. Sinar api itu mengandung rune misterius yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mereka mengandung aura mengerikan yang dapat membakar dunia dan mengubah semua benda menjadi abu. Jepret-jepret-jepret. Kristal api surgawi yang dikeluarkan Qin Lai mengeluarkan suara ledakan. Kristal api surgawi berubah menjadi bola api dan melepaskan energi api dalam waktu yang sangat singkat. Di kedalaman gua es, dinding es perlahan mencair. Kabut putih dalam jumlah besar muncul dari gua dan menyelimuti tubuh Qin Lai. Untuk sementara waktu, manusia dan ras asing di luar gua es tidak dapat melihat sosok dan gerakan Qin Lai karena kabut. Mereka hanya merasa bahwa saat ini, Qin Lai adalah gunung berapi yang memuntahkan lava dan melepaskan energi panas yang dahsyat. King Luo yang telah mundur pun berteriak. Para manusia naga dan klan kadal tidak dapat menahan hawa mengerikan yang dilepaskan Qin Lai dan bergegas melarikan diri dari gua es. Hanya Luheng dan manusia lainnya yang masih berada di dalam gua. Mengapa ada aura yang kita takuti? Ekspresi King Luo tampak bingung. Hui Jia dari ras kadal juga memiliki ekspresi serius. Junior manusia ini memiliki garis keturunan khusus. Yang kami takutkan adalah kehadiran yang muncul dari garis keturunannya. Garis keturunan ras kuno macam apa itu? King Luo terkejut. Saya tidak tahu. Hui Jia menggelengkan kepalanya. Ada banyak ras yang kuat di zaman kuno, dan naga kuno adalah salah satunya. Darah yang mengalir di tubuhku adalah darah naga. Meskipun darah naga sangat encer, itu tetaplah darah naga. Ketakutan naluriaku berasal dari darah naga. Tampaknya hanya ada satu ras yang dapat membuat naga kuno takut. King Luo menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan memilah pikirannya. Dia berteriak, garis keturunan ras pejuang surga. 695 Ras pejuang surga, ras pejuang surga, bertarung melawan dunia. Seperti yang diharapkan, mereka adalah ras yang sangat arogan dan mendominasi. Hui Jia dari ras kadal memiliki ekspresi gelap. Percikan api beterbangan dari matanya yang merah gelap. Garis keturunan kadal raksasa mengalir melalui pembuluh darah ras kadal. Meskipun kadal raksasa tidak sekuat naga kuno, mereka pernah berjaya dalam waktu yang singkat. Secara naluriaku merasa takut karena garis keturunan kadal raksasa. Sepertinya ras pejuang surga tidak hanya memburu naga raksasa purba. Bahkan leluhur ras kadal kita, kadal raksasa, adalah mangsa mereka. Mereka bukan hanya mangsa, tetapi juga makanan yang mereka nikmati setiap hari. Para ahli ras pejuang surga yang memelihara keturunan mereka adalah leluhur kita. King Luo berkata dengan serius. Ketika kedua pemimpin itu berbicara, mereka tidak berusaha menyembunyikan apapun, sehingga anggota klan mereka mendengarnya dengan jelas. Banyak manusia kadal dan manusia naga kembali menatap gua es setelah mengetahui rahasia kuno ini dari mereka berdua. Mata mereka bersinar dengan cahaya tajam. Seorang junior manusia dengan garis keturunan ras pejuang surga berani muncul di wilayah kita. Tuan, bagaimana kita harus memperlakukan orang ini? Seorang manusia naga berteriak. King Luo mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Untuk sementara, kita masih membutuhkan kekuatannya. Kita membutuhkannya untuk membantu kita menemukan peri es. Hui Jia menganggup dan berkata, Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Percakapan mereka terjadi di luar gua es sehingga Luheng, Bai Li dan yang lainnya tidak mendengarnya. Mereka tidak tahu bahwa King Luo dan Hui Jia memiliki pikiran lain terhadap Kin Lai. Perhatian Luheng dan Bai Li masih tertuju pada kedalaman gua es. Pada saat ini, Kin Lai melepaskan amukan lava dari tubuhnya. Es di kedalaman gua es sulit dipecahkan bahkan dengan artefak roh tingkat tinggi. Ia mencair dengan kecepatan yang mengejutkan. Gua es itu terus tumbuh makin dalam. Luheng dan Bai Li harus mengumpulkan energi roh. Mereka harus membentuk lapisan perisai di sekeliling tubuh mereka sehingga mereka dapat bertahan di gua es. Lahar yang mengalir keluar dari tubuh Kin Lai berlangsung selama 5 hingga 6 menit. Yao Tian sudah muak, Luheng tiba-tiba berteriak kegirangan. Mata Bai Li berbinar. Di kedalaman gua es, Kin Lai, yang tenggelam dalam kabut putih, mendengar panggilan Luheng dan menarik kekuatan garis keturunannya secara kooperatif. Setelah dia tenang, napasnya berangsur-angsur menjadi teratur. Api yang berkobar dari permukaan tubuhnya dengan cepat menyatu dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Suhu tinggi gua es dengan cepat mendingin. Lebih banyak kabut dingin mengepul dari dinding kristal gua es. Gumpalan awan putih tebal melayang keluar dari gua es. Menyadari bahwa dia tidak lagi melepaskan energi berapi-apinya, Luheng dan Bai Li akhirnya masuk ke dalam. Kedua pemimpin ras asing, King Luo dan Hui Jia, juga memimpin anggota klan mereka masuk. Tidak lama kemudian, Luheng dan tiga orang lainnya berkumpul di sekitar Kin Lai sekali lagi. Melihat bagaimana Kin Lai telah membuka gua es sedalam puluhan meter seorang diri, cara mereka memandangnya berubah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berani menyerang pulau Frost dengan kultivasi alam pemenuhan, kau bukanlah orang biasa, nak. Setidaknya, Anda telah memenangkan rasa hormat kami. Luheng, yang selalu memusuhi Kin Lai, mengubah sikapnya. Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Klan kadal tidak keberatan, kata Hui Jia. Setuju untuk mengizinkannya bergabung. King Luo juga mengangguk. Kin Lai terkejut dengan manfaat bergabungnya. Melihat ekspresi orang-orang ini, tampaknya ada manfaat besar dengan mengizinkannya bergabung. Ini membuatnya sedikit bingung. Bailey, jelaskan padanya. Luheng memberi instruksi. Baiklah, mata Bailey berbinar dan ekspresinya sedikit bersemangat. Dia berkata, Yautian, sesuatu yang aneh telah terjadi di pulau Frost. Dasar pulau telah berubah drastis, dan aura yang sangat dingin dilepaskan dari dasar gunung es pulau Frost. Kami yakin bahwa pulau Frost pasti menyembunyikan sesuatu, atau pulau itu tidak akan tiba-tiba mendapatkan tuan baru. Paling tidak, kami yakin bahwa ada biji atribut es bermutu tinggi di dasar Gletser ini. Mungkin ada beberapa urat kristal es, dan mungkin juga ada harta karun atribut es. Membiarkanmu bergabung berarti jika kami menemukan sesuatu di pulau Frost, kau berhak untuk mendapatkan bagiannya. Luheng berkata dengan keras. King Luo dan Hui Jia juga mengangguk. Melihat orang-orang ini, Kin Lai membeku sejenak, lalu menyadari sesuatu. Setelah dia dan Bailey tiba, sikap ketiga belah pihak tidak bisa dianggap bersahabat. Terutama Luheng yang sejak awal sudah memasang ekspresi dingin seolah-olah dia berhutang banyak uang. Oleh karena itu, ketiga pihak mengira bahwa dia dan Bailey tidak memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Mereka takut kedatangan mereka akan membagi keuntungan mereka sendiri. Ketika dia menggali arah Guaes dan menunjukkan kemampuan luar biasa, Luheng berpikir bahwa dia bisa membantu mereka dalam masalah pulau Frost. Itulah sebabnya dia mengubah sikapnya dan berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk bergabung. Luheng jelas merupakan orang yang sangat praktis. Minggirlah, saya akan memeriksa. Luheng berjalan mendekat dan mendesak Kin Lai, Bailey, dan yang lainnya untuk menjauh. Dia sendiri memasuki bagian terdalam Guaes. Tubuhnya tiba-tiba beriak dengan cahaya hijau gelap yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Riak jiwa yang aneh melewati dinding es seperti riak di danau dan masuk jauh ke dalam Guaes. Beberapa detik kemudian, mata Luheng tiba-tiba menyala dengan cahaya hijau. Dia berkata, ada di dalam. Pedang panjang kuno yang menyala dengan api hijau melesat keluar dari lengan baju Luheng. Pedang itu berubah menjadi sinar cahaya hijau dan menusuk dengan ganas ke salah satu dinding es. Dinding es langsung hancur. Aura jahat dan gelap dari pedang panjang api hijau itu masih tajam dan bersinar ketika esnya pecah. Luheng melewati es yang pecah dengan cahaya hijau dari pedang panjang api hijau. King Luo, Hui Jia, dan Bai Li tidak ragu-ragu. Melihat Luheng masuk, mereka segera melewati es yang pecah dan masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, sebelum manusia naga dan manusia kadal bisa masuk, Kin Lei juga berubah menjadi sambaran petir dan melesat masuk. Sebuah gua es besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Gua es itu lebarnya hampir 100 hektare dan tingginya belasan meter. Ada banyak es yang tembus pandang tergantung di atas gua. Es-es itu tampak seperti pedang besar yang ditusukkan ke tanah. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat tujuh orang membeku di dalam tujuh es itu. Di antara ketujuh orang itu ada manusia dan anggota klan Grey Wing. Ada juga manusia naga. Meski tubuh mereka dingin, kekuatan hidup mereka masih kuat. Namun, tubuh mereka masih penuh vitalitas. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka bahkan dapat mendengar detak jantung mereka yang kuat. Dong Kiyu, Jiayang, dan Bai Li langsung berseru ketika mereka melihat dua praktisi bela diri manusia membeku di dalam es. Mereka berkultivasi di Pulau Frost sepertiku. Mereka berdua datang ke sini untuk menanyai penguasa baru Pulau Frost, tetapi kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Tersisa lima anggota klan Grey Wing dan para Dragonmen. Mereka juga adalah para kultivator yang tersebar di sekitar Frost Island. Mereka mungkin telah dibekukan oleh penguasa baru Frost Island setelah memasuki tempat ini. Kata Lu Heng. Mari kita hancurkan segel mereka terlebih dahulu, bangunkan mereka, dan tanyakan apa yang terjadi. King Luo menyarankan. Lu Heng dan tiga orang lainnya segera mendatangi keempat es tersebut dan melepaskan kekuatan mereka untuk menghancurkan es tersebut dan membebaskan orang-orang di dalamnya. Desis-desis-desis-desis-desis-desis. Pada saat ini, terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga dari sekeliling. Semua orang menoleh. Mereka menemukan banyak gua di sudut-sudut terpencil gua es besar itu. Di dalam gua-gua itu, binatang roh dengan atribut es tiba-tiba muncul. Mereka semua adalah ular piton jiwa es, ular piton naga, buaya kristal es raksasa, dan ular perak es yang sangat dalam. Di antara mereka, ular naga berada di peringkat empat, buaya kristal es raksasa berada di peringkat lima, dan ular perak es mendalam berada di peringkat enam binatang roh. Mereka setara dengan praktisi bela diri alam fragmentasi. Sementara gua es ini luas, kemunculan tiba-tiba puluhan binatang roh atribut es, enam buaya kristal es raksasa, empat ular perak es mendalam, dan puluhan ular piton jiwa es dan ular piton naga segera memenuhi gua es tersebut. Wus-wus-wus. Gua-gua tempat para makhluk roh keluar juga menyemburkan arus dingin yang mengerikan, menyebabkan suhu di dalam gua es anjlok dan energi dingin di dalam gua menjadi lebih menakutkan. Binatang-binatang roh dengan atribut dingin meraung saat mereka mengepung kelompok itu. Lu Heng, King Luo, dan yang lainnya segera berhenti menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam es. Mereka berteriak dan memanggil anggota klan mereka untuk bekerja sama melawan binatang buas. Ketika pertempuran dimulai, gua es yang awalnya lebar tiba-tiba menjadi sempit. Lindungi anak itu, Lu Heng menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan dua orang bawahannya untuk berdiri di samping Kin Lai. Kemudian, ia berkata kepada Bai Li, jaga dia baik-baik. Dia sangat membantu kita, jadi jangan biarkan dia mati begitu cepat. Setelah menyadari kegunaan Kin Lai, Lu Heng mulai merawatnya dengan sangat baik. Dia ingin Kin Lai terus berperan dalam eksplorasi. Mengetahui hal ini, Bai Li setuju. Tanpa perlu membuat Kin Lai menggelengkan kepalanya, buaya kristal beku raksasa mengambil inisiatif untuk membunuhnya saat pertempuran dimulai. Buaya kristal es raksasa peringkat 5 itu panjangnya hampir 10 meter, dan tubuhnya ditutupi oleh baju besi es tebal. Baju besi es itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan artefak roh biasa tidak dapat menembusnya. Dalam pertempuran, buaya kristal es raksasa dapat menghancurkan tulang-tulang sebagian besar makhluk hidup dengan giginya yang tajam. Giginya juga mengandung energi dingin yang mengerikan, dan ketika membuka mulutnya, ia dapat menyemburkan arus dingin yang dapat membekukan darah seseorang. Ia adalah lawan yang sangat merepotkan. Binatang roh tingkat 5 setara dengan praktisi bela diri alam pemenuhan. Namun, di dalam gua es yang dingin ini, semua binatang roh dengan atribut es di sini akan menjadi jauh lebih kuat. Ini berarti buaya kristal beku raksasa dihadapan Kin Lai lebih sulit dihadapi daripada kebanyakan praktisi bela diri alam pemenuhan. Yao Tian, sebaiknya kau jangan ambil risiko. Kekuatan sejati buaya kristal es raksasa peringkat 5 ini setidaknya setara dengan praktisi bela diri alam pemenuhan tahap akhir. Kau tidak sebanding dengannya. Bai Li berteriak. Wuss. Buaya kristal es raksasa membuka mulutnya dan menyemburkan arus dingin bercampur ampas es, serpihan es, dan bila es. Rasa dingin yang menusuk tulang merembes keluar dari arus dingin dan mengalir ke tubuh Kin Lai dari kepala hingga kaki. Gelombang energi dingin yang ekstrim ini cukup untuk membekukan sebagian besar praktisi bela diri alam pemenuhan. Mereka bahkan tidak akan mampu mengedarkan energi roh di meridian mereka. Namun, Kin Lai masih bisa bergerak bebas. Di bawah tatapan heran Bai Li, Kin Lai mengayunkan lengannya dan menyingkirkan ampas es dan serpihan es yang mendarat di tubuhnya. Dia tertawa keras saat mendarat di tubuh buaya kristal es raksasa. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Tombak es yang tajam terbentuk. Tombak es itu berubah menjadi seberkas cahaya es yang tajam dan menusuk kepala buaya kristal beku raksasa. Retakan. Tombak es itu meledak menjadi pecahan-pecahan es. Buaya kristal es raksasa memutar tubuhnya dengan keras karena kesakitan dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Kin Lai menunduk dan menyadari bahwa kekuatan penuh tombak es itu hanya berhasil menciptakan luka kecil di kepala buaya kristal beku raksasa. Itu tidak menembus kepala buaya kristal beku raksasa seperti yang dibayangkannya. Bagian tubuh buaya kristal beku raksasa yang paling lunak adalah leher dan perutnya. Kepala dan punggungnya adalah yang paling keras. Bai Li buru-buru mengingatkannya. Kin Lai menanggapi setelah dia mengerti. Mengaum. Saat buaya kristal beku raksasa meraung, sosok Kin Lai melintas dan dia melompat turun dari kepalanya. Tepat saat dia hendak berubah wujud dan memasuki perut buaya kristal beku raksasa, sebuah bayangan menyambarnya bagaikan cambuk perak. Sampai jumpa-sampai jumpa. Suara lolongan yang memekakkan telinga terdengar dari udara. Suara lolongan itu terdengar seperti ular kobra yang mengayunkan ekornya dengan liar dan membuat orang-orang gemetar. Hati-hati dengan teriakan hijau. Namun, cambuk perak itu telah mencapai punggung Kin Lai. Bam! Rasa sakit yang menusuk langsung menyerang seluruh tubuhnya. Tubuh Kin Lai terlempar ke udara dan menghantam es yang terbalik dengan keras, menghancurkannya berkeping-keping. Saat es itu pecah, Kin Lai juga jatuh ke dalam es dan batu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia melihat ke belakangnya dengan kaget. Dia melihat seekor ular roh perak yang panjangnya hanya 3 meter berenang secara ajaib di udara di atas gua es. Ketika ular itu mengayunkan ekornya seperti cambuk perak, ia membentuk banyak bayangan cambuk yang menakutkan yang menyebabkan suara-suara menusuk telinga bergema di udara. Ekspresi wajah ular perak es mendalam Kin Lai berubah. Ular perak es mendalam peringkat 6 setara dengan praktisi bela diri alam fragmentasi. Kekuatannya mengerikan, dan dimanapun bayangan cambuk perak menyerang, ledakan dahsyat akan terdengar. Es yang terbalik itu langsung berubah menjadi pecahan es dan berhamburan ketika ular perak es mendalam mengayunkan ekornya. Masih ada anggota klan Grey Wing yang tersegel di dalam 2 es tersebut. Ketika ekor Silver Snacket of Profound Eyes mengenai mereka, es tersebut meledak, dan 2 anggota klan Grey Wing di dalamnya benar-benar hancur seperti es dan berubah menjadi potongan-potongan daging beku. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Di dalam 2 es, aliran udaranya begitu dingin sehingga minyak yang sangat panas pun akan membeku menjadi kristal es kecil dalam sekejap, apalagi darah segar. Lu Heng, yang belum mati, memandang Kin Lai dari jauh. Menyeka darah di sudut mulutnya, Kin Lai berdiri lagi dan berkata, Aku baik-baik saja. Lu Heng berteriak sambil menjauh dari ular perak es mendalam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat mengejar ular perak es mendalam yang telah melukai Kin Lai. Wus-wus. Hampir pada saat yang sama, buaya kristal es raksasa yang telah melawan Kin Lai menyerbu sambil terengah-engah. Tepat pada waktunya, Kin Lai tiba-tiba melompat ke udara. Kali ini, buaya kristal es raksasa tidak memuntahkan aliran es. Sebaliknya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba mengunyah Kin Lai menjadi beberapa bagian dan menelannya utuh. Tiga tetes esensi darah kehidupan berwarna merah tua yang tampak seperti berlian darah berputar dan melepaskan cahaya yang menyelaukan dan berapi-api. Mereka jatuh dengan megah ke dalam mulut raksasa buaya kristal es raksasa. Kin Lai meledakkan kekuatan yang terkandung dalam esensi darah kehidupannya dengan seni roh darah. Tiga ledakan tumpul terdengar dari perut buaya kristal es raksasa. Kemudian, energi magma yang tak terpadamkan naik dengan liar. Buaya kristal beku raksasa tiba-tiba meraung ketakutan dan berguling-guling di depan Kin Lai, memutar tubuhnya dengan keras. Tiga nyala api yang mengerikan dilepaskan dari dalam tubuh kristal esnya, menjadi semakin bergejolak, semakin berkobar. Hanya dalam hitungan belasan detik, buaya kristal beku raksasa peringkat lima terbakar menjadi abu. 696 Hanya tiga tetes saripati darah kehidupan telah menyala dan meledak menjadi api mengerikan yang mengubah buaya kristal beku raksasa peringkat lima menjadi abu. Mata Kin Lai berbinar saat dia mundur selangkah dan menoleh menatap ular perak es mendalam yang sedang mencambuknya. Ular perak es mendalam dan Lu Heng bertarung dengan sengit. Lu Heng memegang pedang panjang api hijau di tangannya. Saat dia mengayunkannya, garis-garis cahaya api hijau muncul di udara. Api itu membawa aura dingin dan busuk serta mengandung racun aneh. Api itu berputar sesuai keinginan Lu Heng dan berubah wujud menjadi banyak binatang aneh. Ular perak es mendalam memuntahkan banyak benang perak saat menari-nari di udara. Benang-benang ini tembus pandang seperti es, dan membawa hawa dingin yang mengerikan serta sangat tajam. Ia bertarung setara dengan Lu Heng. Di sisi lain, King Luo, Hui Jia, dan Bai Li juga menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan ular perak es mendalam. Meskipun keempat ular perak es mendalam merupakan binatang roh tingkat 6, tetap saja ada perbedaan di antara mereka. Dilihat dari ukuran dan energi dingin yang menyelimuti tubuhnya, ular perak es mendalam yang telah melukai Qin Lai dan bertarung dengan Lu Heng mungkin berada di puncak peringkat 6. Di gua es yang dingin ini, kekuatan ular perak es mendalam ini telah melampaui batas aslinya. Bahkan mungkin dapat melepaskan kekuatan binatang roh peringkat 7. Binatang roh tingkat 7 setara dengan praktisi bela diri alam nirvana. Bahkan di tanah reruntuhan, mereka adalah orang-orang berstatus tinggi. Untungnya, Lu Heng jelas-jelas seorang praktisi bela diri alam nirvana. Sambil memegang pedang panjang api hijau, dia tiba-tiba terkekeh dengan mengerikan. Api hijau zamrut itu tiba-tiba berubah menjadi kepala hijau zamrut yang mengerikan. Kepala-kepala itu berukuran berbeda. Ada yang berkepala naga, ada kepala manusia, ada kepala manusia naga. Jumlah mereka ada 16. Kepala-kepala yang terbentuk dari api hijau itu melayang di udara saat cahaya hijau yang panjangnya beberapa meter melesat keluar dari mata mereka. Kepala-kepala itu sendiri tampak seperti bintang-bintang hijau saat mereka membentuk formasi kuno yang menakjubkan. Uuu, weng-weng-weng, a-a-ah. Terdengar banyak suara isak tangis, teriakan, raungan, dan kutukan yang menusuk telinga keluar dari mulut 16 kepala api hijau. 16 aura jiwa yang berbeda membentuk 16 aura aneh. Mereka membawa emosi negatif yang dingin, jahat, menakutkan, atau penuh kebencian saat mereka menyerang ular perak es mendalam pada saat yang bersamaan. Ular perak tingkat 6 dengan es mendalam. Terguncang oleh gelombang energi negatif, dia diselimuti oleh 16 api hijau. Tubuh yang berputar di udara itu jelas melambat. Derai-derai. Semua sendi ular perak es mendalam bergetar dan mengeluarkan suara yang renyah dan merdu. Cahaya perak yang menyelaukan bersinar dari tubuh ular perak es mendalam seperti cahaya bulan yang dingin. Kemanapun cahaya perak itu lewat, aura yang sangat dingin itu sangat pekat, dan api hijau padam satu per satu. Lu Heng menjerit keras sambil mengacungkan pedang panjang api hijaunya. Seolah-olah dia sudah gila. Hampir pada saat yang sama, tiga ular perak es mendalam lainnya juga terlepas dari genggaman King Luo, Hui, Jia, dan Bai Li seolah-olah mereka sudah gila. Mereka semua menggigit Lu Heng. Adapun tiga sinar cahaya perak lainnya, mereka terbang di udara, menyebabkan ruang di sekitar mereka membeku dan memadat. Kemanapun cahaya perak itu lewat, es yang menggantung itu akan muncul dan berubah menjadi tombak es tajam yang juga melesat ke arah Lu Heng. Ular perak es mendalam memiliki kecerdasan. Mereka dapat mengetahui bahwa Lu Heng memiliki alam tertinggi dan merupakan yang terkuat di kelompok itu, jadi mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu. Binatang roh atribut es yang tersisa menjadi gelisah dan menyerang manusia kadal, manusia naga, dan bawahan Lu Heng tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka ingin menghentikan mereka membantu Lu Heng. Kehendak dingin ekstrim yang dapat membekukan dunia juga turun ke gua es secara kooperatif, menyebabkan energi dingin di dalam gua turun ke titik terendah. Ekspresi Lu Heng berubah. Di bawah serangan gabungan dari empat ular perak es mendalam dan serangan gila dari para binatang buas, ditambah dengan turunnya aura dingin ekstrim secara tiba-tiba, Lu Heng merasa tak berdaya untuk melawan. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, cahaya aneh melintas dari ujung jari kinlai, dan tablet penyegel iblis tiba-tiba melayang di atas kepalanya. Tujuh cahaya ilahi yang terang melesat keluar dari ujung jari kinlai seperti rantai ilahi dan melesat ke tujuh arah yang berbeda. Tujuh cahaya ilahi menembus gua-gua es tempat makhluk-makhluk roh muncul. Retak-retak-retak. Gua es yang luas dan dinding es yang kokoh tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seluruh gunung es mulai berguncang hebat. Mereka yang disegel di dalam patung es itu langsung berubah menjadi daging beku dan mengalami kematian yang mengerikan. Kehendak dingin ekstrim yang tiba-tiba turun hancur menjadi bintik-bintik cahaya dan sepenuhnya menghilang di bawah serangan panjang dari tujuh rantai cahaya ilahi. Tiba-tiba, semua binatang roh berelemen es yang tadinya menyerbu ke depan dengan gila-gilaan menjadi terhenti. Kekuatan yang mengikat jiwa mereka, mengendalikan mereka, dan memaksa mereka mematuhi perintah tampaknya telah tersebar pada saat ini. Keempat, ular perak es mendalam yang menyerbu ke arah luheng tiba-tiba melambat. Ular perak es mendalam yang cerdas memiliki mata perak kecil yang memancarkan perlawanan yang menyakitkan. Tubuh mereka juga terus-menerus berputar seolah-olah mereka sedang melawan sesuatu. Boom-boom-boom. Tujuh cahaya ilahi menembus gua-gua es bagaikan bor raksasa dan masuk hingga ke dalam gletser. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari gletser. Gunung itu berguncang hebat, dan orang-orang yang ada di dalam gunung es itu mendapati bahwa sebuah gua raksasa telah terkoyak di tengah-tengah mereka hingga ke dasar. Nak, terima kasih. Luheng menganggup pada Kin Lai. Bailey berseru dari bawah. Semua orang menundukkan kepala untuk melihat celah di gua es itu. Di bawah gletser, di dasar pulau Frost, sudut dunia es yang berongga terlihat. Melalui sudut itu, orang banyak melihat banyak istana es yang megah, banyak binatang roh yang diukir dari kristal es, para ahli yang tampak hidup dan nyata, serta banyak pola dan garis misterius yang terukir pada kristal es. Sebuah tekad yang dapat membekukan dunia dan mengubah semua hal menjadi es menyelimuti istana es di bawahnya. Di tengah istana es berdiri raksasa es. Punggung raksasa es itu tegak seperti pedang es, dan aura yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti penguasa dunia es. Di mata raksasa yang dipahat dari es, arus dingin misterius mengalir deras. Pemandangan berubah, seolah-olah membuka pintu misterius ke dunia terdingin. Kinlai menatap mata raksasa es itu, pada aliran dingin yang mengalir, dan pemandangan aneh dari aliran dingin yang berubah. Suara mendesing. Aliran dingin mengalir di mata raksasa es itu. Saat Kinlai bertemu pandang dengannya. Itu benar-benar terbang keluar dari matanya. Itu dicampur dengan konsep dingin yang ekstrim. Miliaran pecahan es kecil melesat keluar dari mata raksasa itu bagaikan sungai panjang berisi cahaya yang mengalir disertai pecahan kristal es yang mengambang. Targetnya adalah glabela Kinlai. Kinlai menggigil. Dia segera menemukan bahwa diagram konsep frost yang tersembunyi di tingkat kedua soul suppressing orb tiba-tiba menjadi hidup. Diagram konsep frost dipenuhi dengan benang es dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, membentuk tirai cahaya. Diagram konsep frost ini tampaknya berubah menjadi jaring misterius yang menarik aliran dingin misterius yang keluar dari mata raksasa es. Pikiran kaisar es mengalir ke benak Kinlai. Dia langsung yakin bahwa raksasa es itu telah dipahat dari wujud asli sang ratu es. Konsep es di mata raksasa es juga berasal dari kaisar es. Diagram konsep frost di dalam soul suppressing orb miliknya berasal dari tanah es dan lahir dari eye of frost. Tanah es diciptakan oleh konsep es milik kaisar es. Mata es adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar es. Terlebih lagi, istana es besar yang tersembunyi di dasar pulau es jelas juga berkaitan rat dengan kaisar es. Ini berarti diagram konsep frost dari soul suppressing orb. Itu berasal dari sumber yang sama dengan aliran dingin di mata raksasa es itu. Jelas itu berasal dari orang yang sama, kaisar es. Retak-retak-retak. Tujuh cahaya dewa terus berkembang, menghancurkan gua es di bawah dan membuka istana es di bawah pulau frost. Sementara semua orang memperhatikan keanehan di bawah, mereka juga memperhatikan aliran dingin yang mengerikan yang muncul di mata raksasa es itu. Itu seperti sungai es yang bercampur dengan pecahan es dan benang yang mengalir ke gelabela kinlai. Aura es yang keluar dari sungai es bahkan menyebabkan Baili yang menguasai seni roh es pun merasa takut. Orang-orang yang lebih dekat dengan kinlai secara naluriah minggir, takut mereka akan dibekukan menjadi patung es baru oleh aliran dingin di dalam sungai es. Suara teriakan burung Phoenix tiba-tiba terdengar dari kedalaman istana agung. Pada saat yang sama, gelombang arus dingin yang mengerikan muncul. Di tengah aliran dingin, seekor ais Phoenix yang cantik melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Saat sayap esnya yang tembus pandang mengepak, sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah kinlai seperti meteor. Itulah keinginanku yang sangat besar. Keinginan itu juga dilepaskan dari tubuh ais Phoenix dan bergema di seluruh Frost Island. Phoenix S, inilah wujud asli peri S. King Luo berteriak. Dia adalah penguasa baru pulau Frost. Hui Jia juga bereaksi. Turunkan itu, perintah Lu Heng. Pada saat ini, para manusia kadal, manusia naga, bawahan Lu Heng, dan mereka sendiri semuanya melepaskan seni roh mendalam dan kemampuan laten rasial mereka. Ratusan sinar energi yang menyilaukan terjalin menjadi jaring yang sangat besar dan padat. Palu raksasa, pedang panjang, tombak tulang, roda, pilar giyok, dan artefak roh aneh lainnya bercampur di dalamnya. Ada lebih dari 30 di antaranya, dan semuanya bersinar dengan cahaya yang indah saat menghantam tubuh ais Phoenix. Enyahlah, ais Phoenix menjerit dalam hati. Saat sayap kristal es mengepak, badai es yang mengerikan terbentuk. Badai itu tampak seperti tornado yang terbuat dari bila es yang meledak dari dalam dan menyapu ke segala arah. Segala macam sinar energi dan artefak roh aneh jatuh ke dalam badai es dan berubah menjadi suara berdenting. Ratusan ribu bila es dan pecahan es meledak akibat badai dan berubah menjadi bila tajam yang menyerang semua orang. Banyak manusia kadal dan manusia naga yang langsung tertusuk oleh bila tajam itu. Tubuh mereka tidak meneteskan setetes darah pun karena mereka membeku menjadi es. Lu Heng dan yang lainnya juga berteriak saat mereka terbang ke istana es di bawah dan menyerbu ke arah Ice Phoenix. Bam! Istana ilahi kristal es yang tingginya puluhan meter benar-benar tercabut oleh aliran dingin Phoenix es dan hancur di udara. Di dalam istana ilahi kristal es, Rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung konsep es berkibar turun seperti bulu angsa. Begitu mereka mendarat di bawahan Lu Heng, mereka segera membekukan tubuh mereka. Ice Phoenix menjerit saat matanya yang dingin bersinar dengan niat membunuh. Setelah menekan Lu Heng, King Luo, Hui Jia, dan yang lainnya, Ice Phoenix ini berubah menjadi sinar cahaya dingin dan menyerang. Dilihat dari posturnya, ia hendak mencegat sungai es yang mengalir menuju glabela Kin Lai dan menyerap aliran es yang mengandung rahasia warisan Kaisar Es untuk memperkuat dirinya. 697 Di bawah pimpinan Suran dan istrinya, Kin Lai melangkah ke benua Prisma sekali lagi. Mereka berempat adalah orang pertama yang tiba di kota Monstone. Melihat ke bawah dari awan, ekspresi keempat orang itu berubah, dan ekspresi mereka menjadi serius. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, kota Monstone yang dulu makmur dan ramai telah berubah menjadi neraka yang hidup. Di dalam kota, ada mayat dan daging di mana-mana. Mereka semua adalah praktisi bela diri yang telah aktif di kota Monstone. Bau busuk yang menyengat tercium dari kota Monstone dan menyebar hingga radius 100 km, bertahan di udara tanpa menghilang. Beberapa kota dan desa di dekat kota Monstone telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Tidak ada satupun orang yang hidup di depan mata. Satu-satunya hal yang dapat mereka lihat adalah mayat. Sebagian besar mayat ini lengannya robek, dan mereka telah meninggal dengan berbagai cara yang aneh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Para anggota klan Heaven Goal jelas tidak tinggal lama setelah membantai kota Monstone. Mereka juga tidak menghancurkan bangunan apapun di kota itu. Kempatnya tidak melihat satupun anggota klan Hantu Surga. Sungguh tragis. Tong Zen Zen menghela nafas dalam-dalam. Mata suran diselimuti oleh lapisan niat membunuh. Ras ini harus dimusnahkan. Dibandingkan dengan Ras Asura, Ras Hantu Surga bahkan lebih kejam dan haus darah. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Ketika Ras Asura menyerbu, mereka tidak akan membunuh banyak orang. Sebaliknya, mereka akan memperbudak manusia dan menjadikan mereka tawanan. Mereka akan membantu mereka menambang biji dan menumbuhkan tanaman roh. Itulah sebabnya ketika Ras Asura dan Ras Manusia bentrok saat itu, satu-satunya praktisi bela diri yang tewas di tangan Ras Asura adalah praktisi bela diri dari kekuatan lain. Mereka hampir tidak pernah menyerang manusia. Selain itu, Ras Asura tidak memakan manusia. Ras Hantu Surga ini jelas jauh, jauh lebih kejam dan lebih kejam. Dilihat dari kota Monstone, Ras Hantu Surga tidak akan membiarkan siapapun hidup kemanapun mereka pergi. Bukan hanya praktisi bela diri yang mahir dalam kultivasi. Bahkan warga sipil, mereka bahkan tidak akan mengampuni binatang roh. Mereka melihat ke bawah dari langit. Ketika mereka menutupi area itu dengan kesadaran jiwa mereka, mereka tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun. Ini berarti tidak ada orang yang hidup di dekatnya. Sepertinya Ras Bejuang Surga telah membuat kesalahan dengan tidak memusnahkan mereka. Ras biadab dan haus darah semacam ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Tong Zenzhen berkata sambil mengerutkan kening. Kin Lai juga memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Pemandangan mengerikan di bawah sana membuatnya merasa tertekan. Meskipun dia telah mengalami beberapa pertempuran berdarah, dia belum pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi di kota Monstone. Dia belum pernah menemui pemandangan seperti itu sebelumnya. Sebuah kota, puluhan ribu praktisi bela diri dan manusia telah dibantai dan dimakan seperti ternak. Ini adalah pengalaman mengerikan yang seperti mimpi buruk. Keempatnya menatap langit sebentar dan kemudian bergerak menuju pusat benua prisma. Sepanjang jalan, mereka sengaja memperlambat dan memperhatikan tanah di bawah. Kota-kota dan desa-desa yang mereka lewati semuanya sama seperti kota Monstone. Semua daging dan darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Manusia, binatang roh, ternak, tak satupun dari mereka yang selamat. Setiap tempat di mana makhluk hidup berkumpul dipenuhi dengan sungai darah dan tumpukan mayat. Itu seperti rumah jagal. Sepanjang jalan, ekspresi kuartet itu semakin buruk dan buruk. Pemandangan mengerikan yang mereka lihat di sepanjang jalan berdampak besar pada mereka dan membuat mereka merasa sangat tertindas. Mulai sekarang, aku akan segera membunuh setiap heaven goal yang kulihat. Suran tiba-tiba berkata. Kinlai berpikir dalam-dalam. Dia belum melihat satupun heaven goal, tetapi hanya dari metode pembantaian mereka yang tidak manusiawi, Kinlai menggolongkan mereka sebagai hewan. Sejauh yang bisa diingatnya, sangat sedikit ras tingkat tinggi yang akan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Menurut apa yang dia ketahui, bahkan heaven fighting race yang pernah mendominasi dunia ini hanya memperbudak ras-ras itu dan membuat mereka melayani mereka. Mereka akan menyumbangkan sebagian besar bahan roh yang mereka panen. Tongzenzen tiba-tiba berkata, ada goal surga yang bergerak 300 km di depan. Mata suran berbinar dan dia berkata, ayo pergi. Kempatnya bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Satu jam kemudian, di bawah bimbingan Tongzenzen, keempatnya tiba di sebuah lembah kecil. Di dalam lembah, seorang anggota clan goal surga yang pendek, bermata dua, berkulit abu-abu kecoklatan dengan lidah yang panjang sedang membekukan lengannya. Berkas-berkas lengan praktisi bela diri manusia ditumpuk di samping sebuah kolam dingin di lembah. Setelah mereka dicuci oleh air kolam, mereka menggunakan energi dingin di dalam kristal aneh yang diperoleh Lin Liang, air sebelumnya untuk membekukan berkas-berkas lengan menjadi es batu besar. Setidaknya ada seratus lengan di dalam setiap es batu yang sangat besar. Ada lusinan es batu seperti itu yang tersebar di sekitar lembah. Sementara mereka sibuk, lebih dari 30 anggota clan goal surga juga mengunyah lengan. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk makan. Setelah kelaparan terlalu lama, mereka akhirnya bisa makan sampai kenyang. Lengan giyok gadis-gadis manusia ini terasa sama lezat seperti biasa. Setelah sekian lama, aku tidak menyangka ras petarung surga akan diasingkan dari alam roh. Kita tidak perlu lagi takut akan pengejaran ras petarung surga. Kurangi bicara dan pulihkan diri melalui daging ini sesegera mungkin. Anggota clan kita belum datang, dan mereka sudah lapar terlalu lama. Men, kita perlu menyiapkan lebih banyak makanan untuk mereka. Populasi benua prisma ini terbatas, dan sama sekali tidak cukup untuk kita. Bahasa yang diucapkan oleh anggota clan goal surga adalah bahasa umum alam roh. Meskipun agak canggung, Qin Lai, Su Ran, dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Biarkan yang terkuat tetap hidup dan bunuh sisanya. Kata Su Ran dengan nada membunuh. Tong Zhen Zhen menganggup dan bertanya pada Qin Lai dan Lin Liang Er, apakah kalian ingin turun dan membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarah? Tentu saja. Mata Qin Lai juga menunjukkan niat membunuh. Aku tidak akan menyanyiakan kekuatanku. Aku belum pulih. Lin Liang Er menggelengkan kepalanya. Kalian berada di peringkat tujuh, kalian seharusnya tidak membutuhkan aku untuk menggendong kalian sepanjang waktu. Tong Zhen Zhen tersenyum tipis. Lin Liang Er menyalurkan kekuatannya dan sepasang sayap es terbentuk di belakangnya. Dia melepaskan diri dari genggaman Tong Zhen Zhen dan melayang pelan di langit lembah. Su Ran tiba-tiba mendarat di tanah bersama Qin Lai. Lembah itu dipenuhi dengan orang-orang clan goal surga biasa. Kalian harus menemukan target kalian sendiri. Katanya dengan santai. Mengerti, Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Baut petir biru mulai melingkari lengannya. Manusia rendahan, sebelum kita melarikan diri ke aliran ruang angkasa yang kacau, kalian adalah makanan lesat bagi ras goal surga. Kalian seperti ini sebelumnya, dan kalian seperti ini sekarang. Seorang goal surga tertawa aneh. Mendengar ini, Su Ran dan Tong Zhen Zhen menganggup dalam hati. Mereka akhirnya memastikan bahwa kata-kata Qin Lai benar. Di masa lalu, ras pejuang surga tidak memusnahkan ras kalian. Sekarang, kami akan memusnahkan ras kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Su Ran menyerang dengan marah. Sebuah kapak perang bermata dua yang sederhana dan tebal melesat keluar dari lengan baju Su Ran. Kapak perang itu melayang 10 meter di atas lembah, berputar sambil menembakkan sinar cahaya kemasan. Puff puff. Anggota clan Heaven Goal tertembus oleh cahaya kemasan itu. Lubang-lubang berdarah segera muncul di tubuh mereka. 698 Qin Lai, aku akan meninggalkan beberapa orang untukmu. Su Ran tertawa terbahak-bahak. Kapak bermata dua raksasa itu tiba-tiba berputar dan merenggut nyawa di lembah seperti roda emas. Anggota clan Goal Surga yang tersentuh oleh kapak raksasa itu langsung terpotong-potong. Tidak ada yang selamat. Anggota clan Goal Surga itu juga mengenakan semacam baju besi yang terbuat dari tulang. Dilihat dari gaya baju besi itu, baju besi itu seharusnya sudah cukup tua. Saat kapak emas raksasa itu berputar, anggota clan Goal Surga ini berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Gelombang energi spiritual yang menggila berfluktuasi dari tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka membengkak seperti balon yang mengembang. Sayangnya, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada suran. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat bertahan melawan ujung kapak raksasa itu. Pada akhirnya, setelah kapak raksasa itu berputar beberapa kali, hanya satu anggota clan Goal Surga yang tersisa di samping suran. Tong Zenzhen mendarat dan berkata, serahkan orang ini padaku. Suran mengulurkan tangan dan meraihnya. Lima cahaya emas membentuk cakar yang mencengkram anggota clan Heaven Goal dan menariknya ke depan Tong Zenzhen. Tong Zenzhen mengangkat tangannya dan menunjuk dahi orang itu dengan jari telunjuk tangan kirinya. Cahaya dan semangat di mata anggota clan Heaven Goal yang berteriak itu menghilang dalam sekejap. Tong Zenzhen menggunakan seni rahasia aneh untuk mengekstrak ingatan anggota clan Heaven Goal ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang ini. Kin Lai menatap Tong Zenzhen dengan kaget. Masih ada dua yang hidup. Suran tersenyum dan menunjuk keluar lembah. Aku meninggalkannya untukmu. Kin Lai terdiam. Dia tidak akan mengejar. Keduanya hendak melarikan diri. Suran mendesak. Dia tidak terus menonton. Kin Lai mengangguk. Dia terbang keluar dari lembah. Saat dia pergi, jejak burung berapi muncul di kedalaman pupil Tong Zenzhen. Wus-wus-wus. Ketika jejak ini muncul, ujung jari Tong Zenzhen melepaskan gumpalan api. Api itu melesat ke dahi anggota clan Goal Surga. Bang! Suara aneh terdengar dari dalam tubuh orang ini. Sesaat kemudian, tubuhnya terbakar dengan api yang besar. Di tengah api yang tebal itu, kenangan aneh dan samar melompat keluar dan diserap oleh jari Tong Zenzhen. Tong Zenzhen perlahan menutup matanya seolah-olah dia sedang mencerna ingatan orang ini. Anggota clan Goal Surga ini berubah menjadi arang. Pada saat ini, Lin Liang, R, yang melayang di udara dengan sayap esnya terbuka, tiba-tiba turun dari langit. Dia mendarat di sebelah Tong Zenzhen, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Tong Zenzhen. Aku tahu tempat yang masih menyimpan sebagian warisan kaisar es. Kurasa kau pasti sangat tertarik. Suran berkata dengan lembut. Mata Lin Liang R langsung berbinar. Suran menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan bersemangat. Kau tidak bisa pergi ke tempat itu untuk saat ini. Saat kau mencapai peringkat delapan suatu hari nanti, kau bisa mencobanya dengan Zenzhen dan Qin Lai. Mengapa Qin Lai masih memilikinya? Lin Liang R bertanya dengan bingung. Suran tidak langsung menjawab. Dia menoleh keluar lembah. Saat ini, Qin Lai terbungkus dalam sambaran petir tebal. Guntur liar menggelegar di dalam tubuhnya saat dia mengejar dua hantu surga yang melarikan diri keluar. Keduanya baru berada di alam pemenuhan. Setelah melayang melalui aliran ruang yang kacau tak berujung, kekuatan mereka telah menurun drastis. Di bawah pengejaran Qin Lai, mereka berdua tidak dapat bertahan lama sebelum mereka terbunuh oleh guntur liar dan serangan petir. Aku seharusnya tidak salah. Suran menjadi semakin yakin. Lin Liang R bertanya lagi. Tunggu dia datang. Suran tersenyum. Baiklah. Tong Zenzhen membuka matanya. Tanda burung berapi di pupilnya tidak ada lagi. Ketika Qin Lai mendekat, ekspresinya berubah serius. Klan hantu surga ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kita bayangkan. Mereka telah bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti aliran ruang yang kacau. Ini bukan hanya karena bakat ras mereka yang unik. Qin Lai datang dan bertanya berapa banyak dari mereka yang tersisa. Lebih dari 7.000. Tong Zenzhen melihat mayat-mayat goul surga di dalam lembah dan berkata, orang-orang klan ini adalah yang terlemah. Karena semakin lemah goul surga, semakin mudah untuk pulih begitu mereka kembali ke alam roh. Goul surga yang lebih kuat telah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menjelajahi aliran ruang yang kacau, melindungi orang-orang klan mereka, dan mencari jalan kembali. Mereka sangat lelah. Juga, ketika mereka memperoleh celah spasial ini dan membangun sebuah lorong, mereka telah menggunakan banyak kekuatan. Beberapa dari mereka bahkan lebih lemah. Mereka memiliki enam orang bijak agung, dan masing-masing dari mereka adalah ahli altar jiwa. Orang bijak agung yang terkuat pernah menjadi ahli altar jiwa tingkat 4, dengan kata lain, tahap awal alam void. Namun, di aliran ruang yang kacau, mereka telah menghadapi bencana besar. Untuk membantu orang-orang klannya bertahan hidup, ahli altar jiwa tingkat 4 itu membayar harga yang mahal. Dia menghancurkan satu tingkat altar jiwanya, dan kultifasinya turun ke tahap akhir alam abadi. Dia hanya memiliki tiga tingkat altar jiwa pergi, dan dia tertidur lelap setelah terluka parah. Para hantu surga ini telah membantai benua prisma dan mengumpulkan banyak senjata. Mereka akan mengadakan upacara jahat dan menggunakan lautan pengorbanan untuk membangkitkan sage agung terkuat. Begitu sage agung ini bangun, bahkan jika dia hanya memiliki altar jiwa tingkat 3 yang tersisa, itu sudah cukup untuk menyebabkan badai darah di tanah kekacauan. Tong Zenzhen tidak menceritakan kembali ingatan orang itu yang terfragmentasi. Dia hanya memberi tahu suran informasi yang paling penting sehingga dia mengerti betapa seriusnya masalah ini. Seorang sage agung dengan altar jiwa tingkat 1, yang dulunya berada di tahap awal alam void. Jika sage agung ini bangun dan cepat pulih, bahkan Nan Zenzhen tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Suran memucat. Karena dia terlalu kuat, bahkan dalam tidurnya, para hantu surga itu tidak berani menggerakkannya. Oleh karena itu, dia masih berada di kedalaman aliran ruang yang kacau, tidur di dalam batu besar. Dia belum datang. Tong Zenzhen berhenti sejenak dan kemudian berkata, dari 5 sage agung yang tersisa, 2 telah datang. 3 lainnya masih berada di aliran ruang yang kacau, membantu anggota klan mereka yang tersisa melewati lorong yang tidak stabil. Salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk melindungi ahli terkuat dan memastikan bahwa dia tidak akan tersapu oleh aliran ruang yang kacau ke sudut terpencil lainnya. Apa ranah dari dua orang yang datang itu? Suran bertanya dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Tong Zenzhen relatif santai. Untungnya, dari dua orang bijak agung yang datang lebih dulu, satu memiliki altar jiwa 1 tingkat, dan yang lainnya memiliki altar jiwa 2 tingkat. Suran jelas menghela nafas lega dan bersuka cita, selama itu bukan altar jiwa 3 tingkat. Jika seorang ahli altar jiwa 3 tingkat datang, kami tidak akan terus menyelidiki dan akan segera mundur. Tong Zenzhen berkata tanpa daya. Suran menganggup dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata kepada Qin Lai dan Lin Liang, R, di era kuno, ada tiga kaisar dan lima leluhur. Tiga kaisar mengacu pada kaisar guntur, kaisar api, dan kaisar es. Nona Lin, aura es yang Anda kembangkan seharusnya berasal dari kaisar es. Secara kebetulan, Zenzhen mengolah warisan kaisar api. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan berkata, Jika aku tidak salah, Qin Lai, kekuatan guntur yang kau kembangkan seharusnya merupakan warisan paling asli dari kaisar guntur. 699 Seperti dikatakan Lap, seni sublimasi batas adalah seni rahasia yang menantang surga. Ketika tubuh fisik dan jiwa dibekukan, dan hanya kekuatan garis keturunan yang dapat diaktifkan sesuai emosi, semua seni roh tidak dapat dijalankan. Dalam kondisi abnormal seperti itu, seni sublimasi batas yang diajarkan Duan Qianji kepadanya sama sekali tidak dibatasi. Ia dapat terus berkultivasi dalam kondisi aneh ini. Dalam kondisi seperti patung es, Qin Lai dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius tumbuh di anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan itu kecil, tetapi nyata dan menyehatkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia perlahan-lahan mulai sadar kembali. Seni sublimasi batas tidak akan meningkatkan energi rohnya, menyebabkan energi jiwanya melonjak, atau memengaruhi dano jiwa dan seni penekan jiwanya. Ini adalah seni misterius yang dapat mengembangkan potensi tubuh fisik dan menggali rahasia tubuh manusia sedikit demi sedikit. Seni ini dapat meningkatkan bakat dan garis keturunan seseorang. Qin Lai, yang telah disegel dalam es dan kehilangan semua metode kultivasinya, memfokuskan pikiran dan perhatiannya pada seni sublimasi batas. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk mengolahnya. Dia perlahan-lahan melupakan berlalunya waktu. Dahulu kala, saat dia masih mengembangkan seni sublimasi batas, dia melihat Phoenix S yang cantik turun dari dunia luar dan mendarat di atas istana es. Ice Phoenix jelas telah melalui pertempuran. Sayapnya yang bening dan indah tertutup debu dan darah. Namun, mata Ice Phoenix tetap dingin seperti sebelumnya. Setelah kembali dalam wujud Phoenix, bulu kristal esnya menyusut menjadi bola es besar yang melepaskan cahaya dingin dan berguling. Setelah bola es itu meledak, Ice Phoenix sekali lagi berubah menjadi seorang gadis manusia. Dia masih telanjang. Qin Lai memperhatikan dengan saksama. Dia menemukan tidak ada luka pada tubuh manusia yang seperti batu giyok itu. Ini berarti Ice Phoenix mungkin telah memenangkan pertempuran di luar sana. Para bawahan leluhur angin gelap dari ras manusia naga dan ras kadal mungkin telah dibekukan oleh kekuatan es dan berubah menjadi patung-patung es baru yang disegel di gletser lain. Setelah Ice Phoenix berubah menjadi manusia, dia telanjang lagi. Dia berjalan mengelilingi istana es dan terus belajar berbicara. Sementara itu, Qin Lai diam-diam mengolah seni sublimasi batas. Dia menemukan bahwa dalam kondisi istimewa seperti itu, dia dapat terus-menerus mengolah seni sublimasi batas tanpa perlu khawatir kultifasinya terganggu. Awalnya, kesempatan untuk mengolah seni sublimasi batas mengharuskannya melewati pertarungan yang melelahkan dan sengit sebelum dia bisa mengolahnya untuk sementara waktu. Dia tidak dapat mempertahankan kondisi di mana kekuatan jiwanya, kekuatan fisiknya, dan kekuatan spiritualnya benar-benar terkuras setiap hari. Ini berarti bahwa dia tidak dapat terus mengolah teknik sublimasi batas. Untuk mengolah seni sublimasi batas, Duan Qianji mulai berkultifasi. Ia telah menantang para ahli yang tingkatannya lebih tinggi darinya, memaksakan diri sampai-sampai ia seperti lampu yang kehabisan minyak. Hanya dengan mengolah seni sublimasi batas dalam jangka waktu tertentu, seseorang dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan bakatnya, dan akhirnya mencapai puncak alamnya saat ini. Namun sekarang, dia tidak perlu bertarung dengan gila-gilaan dan bisa terus berkultifasi seperti ini. Tiba-tiba dia merasa beruntung. Tanpa pembekuan khusus milik Ice Phoenix, tanpa kondisi aneh ini, dia tidak akan mampu mengolah seni sublimasi batas yang menentang surga selama ini. Waktu berlalu dengan cepat. Periode waktu lain berlalu, Qianji terus mengolah teknik sublimasi batas dalam kondisi khusus ini. Suatu hari, dia merasakan Pulau Frost berguncang hebat lagi. Dia melihat istana-istana es berguncang tanpa henti. Ice Phoenix terbang menjauh sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Ice Phoenix kembali dalam wujud seorang gadis manusia. Wajahnya yang indah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ada sekitar selusin luka dengan kedalaman yang berbeda-beda di punggung dan bahunya. Beberapa luka begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Qin Lai menyaksikannya berjalan memasuki istana kristal. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak keluar dari istana. Dia tidak terus berjalan-jalan, dan dia tidak mengoceh dan belajar bahasa manusia biasa. Qin Lai tahu bahwa dia sedang dalam penyembuhan. Sebelum dia bisa pulih dari luka-lukanya dan berjalan keluar dari istana kristal, Pulau Frost berguncang sekali lagi. Kali ini, bahkan Qin Lai, yang masih membeku di dasar Pulau Frost, merasakan rasa takut dan cemas dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa seorang ahli sejati telah datang ke Pulau Frost. Sang Phoenix S. mengembangkan sayapnya sekali lagi dan terbang dengan anggun melalui celah dinding es di atas kepalanya. Tidak bagus. Qin Lai menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tahu bahwa Ice Phoenix, yang belum pulih dari luka-lukanya, kali ini menghadapi lawan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa Ice Phoenix kemungkinan akan terluka parah atau terbunuh. Benar saja, itu sesuai dengan harapannya. Setelah Ice Phoenix meninggalkan istana S., dia merasakan Pulau Frost bergetar hebat. Getaran yang mengerikan itu menyebabkan istana-istana di area itu runtuh. Getaran hebat itu berlangsung selama satu jam, lalu tiba-tiba meredah. Tak lama kemudian, Ice Phoenix mendarat di istana S. yang berlumuran darah ini. Saat mendarat, tubuhnya mengecil dan jatuh di kaki raksasa S. dalam wujud seorang gadis manusia. Darah merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Di bawah energi dingin, darah segera berubah menjadi kristal S. Dari kejauhan, dia tampak terbungkus dalam kristal berwarna darah, seolah-olah dia telah menyegel dirinya sendiri. Matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang tidak bergerak sama sekali. Kehadiran jiwa yang melonjak di tubuhnya telah menjadi lemah dan terkendali. Dia tampak pingsan karena luka seriusnya. Retakan pada dinding S di atas istana S perlahan membeku dan sembuh di bawah pengaruh energi S. Istana S ini tampaknya berada dalam keadaan tertutup sekali lagi. Gumpalan kabut putih dingin bercampur dengan banyak rune berkilau dan cahaya bintang terbang keluar dari dinding S dan pilar istana, serta batu-batu S yang pecah. Energi penyegel S yang jelas perlahan muncul. Seluruh istana S diselimuti kabut putih dingin. Kinlai melihat dan menemukan bahwa energi dingin yang datang dari dalam pilar S dan batu S telah berubah menjadi gumpalan energi dingin misterius yang mengalir ke dinding S Istana S. Dinding luar istana S menjadi semakin dingin dan kuat karena pengaruh energi dingin, dan menjadi tidak bisa dihancurkan. Kinlai segera mengerti bahwa Ice Phoenix telah terluka parah kali ini. Jadi sebelum pingsan, dia telah menggunakan seni rahasia untuk mengaktifkan seni rahasia penyegelan S terkuat dari istana S. Dia menggunakan penghalang dan batasan yang ditinggalkan oleh Kaisar S untuk menyegel seluruh istana. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melawan saat ini jadi dia mencoba untuk tetap tidak sadarkan diri untuk memastikan bahwa penjajah tidak dapat masuk ke dalam istana ini. Dia telah pingsan sejak saat itu, tetapi Pulau Frost masih ramai dengan aktivitas. Orang-orang yang memasuki Pulau Frost mungkin sedang mencari pintu masuk ke pulau itu untuk menemukannya, jadi mereka menghancurkan Gunung S. Setelah keterkejutan awal, Kinlai menjadi tenang dan terus mengolah seni sublimasi batas. Di dalam urat, tulang, daging, dan organ dalamnya, arus listrik kecil dihasilkan, seolah-olah sedang membersihkan daging dan darahnya. Arus listrik itu menutrisi tubuhnya dengan metode misterius dan mengembangkan potensinya. Dia merasakan karakter-karakter dewa yang menyala-nyala tercetak di urat, tulang, dan dagingnya tiba-tiba menjadi sangat aktif. Dia telah memulihkan hampir 30 persen kekuatan garis keturunannya. Melalui nutrisi tubuhnya, dia secara bertahap melepaskan gelombang panas. Darahnya yang beku mulai mencair sedikit demi sedikit dengan bantuan karakter dewa yang menyala-nyala. Waktu berlalu perlahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seni sublimasi batas yang telah ia kembangkan tiba-tiba berhenti dan tidak dapat dilanjutkan. Pada saat ini, ia mendapati darah bekunya mulai bangkit dan mendidih. Panas yang mengerikan bercampur bau belerang berubah menjadi lahar panas yang mengalir di garis keturunannya. Kekuatan garis keturunan meletus. Kekuatan beku yang menjaga tubuh, jiwa, dan lautan roh dan tiannya dalam keadaan beku dengan cepat mencair saat darahnya mendidih dan karakter dewa api menjadi hidup. Beberapa detik kemudian, Kin Lai bergetar. Ia merasa seolah-olah jiwanya telah terbangun, dan kesadarannya dapat menyebar ke segala arah. Energi spiritual di lautan spiritual dan tiannya melonjak ke kedalaman pikirannya. Retak-retak-retak. Ajaibnya, saat ia terbangun, meridiannya berderak seperti petasan. Suaranya penuh dengan kegembiraan. Tetes, tetes, tetes. Setelah air es mencair, air itu menggelinding dari tubuhnya. Air es itu membawa api dan mengeluarkan panas yang mendidih. Tak ada lagi rasa dingin di tubuhnya. Laut roh dan tiannya, daging, tulang, danau jiwa, dan penekan jiwa langsung pulih. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia pertama-tama menenangkan emosinya dan menahan kekesalannya. Dia menghentikan kekuatan garis keturunannya dari memuntahkan gelombang panas. Dia perlahan mulai tenang. Api yang membakar tubuhnya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Karakter-karakter ilahi yang menyala-nyala yang sama aktifnya dengan roh-roh tercetak di tulang-tulang dan urat-uratnya. Dia mulai merasakan tubuhnya lagi. Dia masih dalam tahap awal alam pemenuhan. Kultivasinya belum meningkat, dan dia mempertahankan kondisi aslinya. Namun, ia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali dan dibersihkan. Ia merasa seolah-olah dirinya benar-benar baru. Ia merasa pikirannya jernih dan kecepatan berpikirnya menjadi lebih cepat. Ia bahkan dapat memikirkan beberapa masalah pada saat yang bersamaan, seolah-olah ia dapat mengerjakan banyak tugas sekaligus. Ketika ia memperluas kesadaran jiwanya, ia segera menemukan bahwa penetrasi dan cakupan pikirannya telah meningkat dengan jelas. Bahkan persepsinya pun meningkat. Dia menyalurkan energi roh. Kekuatan mengalir melalui urat-uratnya seperti sungai besar. Batas kekuatan yang dapat ditampung setiap urat telah diperluas. Urat-uratnya menebal, dan kecepatan kekuatan mengalir melaluinya juga meningkat. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan potongan daging binatang roh kering tingkat 5 dari cincin spasialnya dan menelannya. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan kecil dalam tubuhnya. Lambat laun matanya menjadi lebih cerah, ekspresinya semakin terkejut dan gembira. Ia menemukan bahwa organ-organnya tidak hanya dapat menampung lebih banyak makanan, tetapi kemampuan pencernaannya juga meningkat. Artinya, ia bisa makan lebih banyak makanan sekaligus, dan ia bisa menyerap serta mencernanya lebih cepat. Ini dapat mempercepat pemulihan tubuh dan garis keturunannya pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa selain fakta bahwa tingkat kultifasinya tetap sama, seluruh pribadinya telah mengalami transformasi yang luar biasa. 700. Kinlai tahu bahwa setelah mengolah seni sublimasi batas siang dan malam, potensi tubuhnya telah terbuka. Potensi ini menyebabkan energi roh, tubuh, dan kesadarannya meningkat secara ajaib. Itulah peningkatan bakatnya. Peningkatan bakatnya dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan energi roh dunia, meningkatkan kecepatan penyerapan kekuatan batu roh, dan ia dapat makan lebih cepat serta memulihkan kerusakan pada tubuh dan garis keturunannya. Dalam pertempuran, peningkatan kecepatan sirkulasi energi rohnya, serta penetrasi dan cakupan kesadarannya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kali ini, dibekukan di sini merupakan berkah tersembunyi. Ia telah memperoleh banyak waktu untuk mengolah seni sublimasi batas. Manfaatnya sangat besar. Kinlai sangat gembira. Setelah keluar dari kondisi beku, dia memeriksa tubuhnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa setelah peningkatan yang luar biasa, kebenciannya terhadap Ice Phoenix telah berkurang drastis. Setelah menggerakkan anggota tubuhnya beberapa saat, dia merasa bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik. Dia mengeluarkan daging binatang roh kering dari cincin spasialnya dan memakannya untuk memulihkan diri dari kelelahan karena menggunakan garis keturunannya, sehingga kekuatan garis keturunannya dapat terkumpul lebih cepat. Karena itu dia tidak terburu-buru mendekati Ice Phoenix. Dia menjaga jarak beberapa ratus meter dari Ice Phoenix. Dia berdiri di sana dan memakan daging kering itu tanpa bersuara. Saat dia merasakan pencernaan dan kapasitas tubuhnya meningkat, dia mengamati Ice Phoenix. Setelah terluka parah, Ice Phoenix yang meringkuk dalam wujud seorang gadis manusia, dibekukan oleh darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak bergerak. Kin Lai hanya menonton. Sebelum kekuatan fisiknya pulih, dia tidak berani menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyelidiki. Beberapa hari kemudian, dia memakan semua daging kering di cincin spasial. Kelelahan tubuhnya perlahan menghilang. Dia tahu bahwa dia hampir pulih. Dia akhirnya berjalan perlahan menuju Ice Phoenix. Dia berjalan santai menuju Ice Phoenix dan tiba di kaki raksasa es. Ice Phoenix masih tak sadarkan diri. Di sampingnya, Kin Lai mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa ada banyak butiran darah di tubuhnya. Butiran darah membeku bersama dan membentuk kristal darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Kin Lai akhirnya mencoba merasakan dengan kesadaran jiwanya. Seutas benang kesadaran jiwa terbentuk dan menyentuh kristal darah sedikit demi sedikit. Aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari kristal darah. Benang kesadaran jiwa yang dilepaskan Kin Lai tampaknya membeku menjadi benang es dan tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Seperti yang diharapkan dari Ice Phoenix yang bisa berubah. Sambil bergumam, dia mengerutkan kening dan mengambil kembali gumpalan kesadaran jiwanya, mulai berpikir lagi. Setelah beberapa saat, dia menatap tablet penyegel iblis dan tujuh cahaya suci yang keluar dari tablet penyegel iblis. Tablet penyegel iblis berubah menjadi batu es yang melayang di udara, dan tujuh cahaya ilahi berubah menjadi tujuh es yang menggantung dari tablet tersebut. Mereka semua membeku di udara di atas istana. Pemandangan yang agak aneh. Dia ragu-ragu, haruskah aku segera memecahkan es tablet penyegel iblis? Dia yakin jika dia mengaktifkan saripati darah kehidupannya, kekuatan darah di dalamnya, dan karakter-karakter dewa api yang tercetak di dalamnya, seharusnya bisa mencairkan tablet penyegel iblis dan tujuh cahaya dewa. Akan tetapi, setelah tablet penyegel iblis dan tujuh cahaya dewa terlarut, tablet penyegel iblis akan memenuhi tanggung jawab awalnya dan menyegel peri es, Phoenix S. Pada akhirnya, Ice Phoenix, seperti ke-6 roh lainnya, akan menghilang selamanya di dalam Demon Sealing Tablet. Paling banyak, tiga saripati darah murni akan disalurkan kembali kepadanya dari tablet penyegel iblis. Apakah ini yang dia inginkan? Kamu lebih cerdas dan lebih kuat dari ke-6 roh lainnya. Kamu tahu lebih banyak rahasia tentang makam dewa dan tempat pemakaman. Kamu punya perjanjian dengan makhluk Fudo pertama. Kamu juga harus tahu tentang Jiayue dan rahasia Istana S ini. Sambil mengusap dagunya dan menatap Ice Phoenix yang tak sadarkan diri, Kin Lai tampak ragu-ragu. Menurutmu, leluhurmu adalah sahabat terbaik Kaisar S. Seharusnya itu adalah hewan peliharaan atau kuda roh Kaisar S. Jika aku menyegelmu sekarang, semua rahasia yang kau ketahui akan tersembunyi di dalam tablet penyegel iblis dan tidak akan bisa terungkap. Saat berbicara sendiri, Kin Lai semakin ragu-ragu. Dia tidak bisa memutuskan bagaimana cara menghadapi Ice Phoenix. Dia tahu bahwa jika tablet penyegel iblis mencair, dia mungkin tidak dapat menghentikan tablet penyegel iblis untuk menyegel Ice Phoenix. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan hal itu, jika dia tidak menyegelnya saat dia tidak sadarkan diri, saat dia bangun dan mendapatkan kembali kekuatannya, apa yang akan dilakukannya? Saat Kin Lai ragu-ragu, dia merasakan kehadiran roh kekosongan dan kekacauan dari dalam bola penekan jiwa. Dengan sebuah pikiran, ke-6 roh Void dan Chaos terbang keluar dari Soul Suppressing Orb. Ia menemukan bahwa tubuh ke-6 roh Void dan Chaos itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini jelas disebabkan oleh penggunaan daya yang terlalu banyak. Oleh karena itu, setelah dia terlepas dari keadaan bekunya, dia memakan daging kering untuk memulihkan diri sejenak dan tidak merasakan pergerakan apapun dari roh Void dan Chaos. Karena ke-6 roh Void dan Chaos terlalu lemah, begitu lemahnya sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Tidak bagus. Saat Kin Lai melihat bahwa roh kekosongan dan kekacauan telah menyusut sedemikian rupa karena tidak makan dalam waktu lama dan terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk mematahkan kekuatan es yang telah membekukannya, Kin Lai buru-buru mengeluarkan 6 batu roh unsur yang telah diperolehnya dari lapu dari cincin spasialnya. Menabrak. 6 tumpukan bahan roh dengan 6 atribut berbeda ditumpuk di depannya. 6 roh Void dan Chaos menatap lemah ke arah material roh, mata kecil mereka memperlihatkan sedikit cahaya. Kemudian, dengan bantuan Kin Lai, mereka dimasukkan ke dalam 6 tumpukan. Dia mengesampingkan masalah Ice Phoenix untuk sementara dan fokus pada 6 tumpukan material spiritual. Dia merasakan 6 spirit Void dan Chaos perlahan mulai memakan dan potongan-potongan kecil material spiritual perlahan menghilang dari tumpukan. Hari demi hari berlalu, Kin Lai masih belum memutuskan bagaimana menghadapi Ice Phoenix. Boom-boom-boom. Suatu hari, dia tiba-tiba merasakan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dia menemukan bahwa seluruh istana es berguncang. Dia segera tahu bahwa orang yang telah melukai Ice Phoenix akhirnya menemukan istana yang tersembunyi di dasar Pulau Frost dan menerobos dinding es dan batu tebal di luar istana. Setelah guncangan hebat itu berlanjut selama beberapa saat, Ice Phoenix perlahan terbangun. Di dalam kristal darah, bulu matanya yang panjang berkibar saat dia perlahan membuka matanya. Kemudian, dia segera melihat Kin Lai berdiri di sampingnya. Matanya yang sedikit bingung langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seolah-olah dia telah melihat semuanya dalam sekejap. Kak kamu tidak dibekukan oleh kekuatan es, kan? Apakah itu karena kamu juga mengolah warisan inti dari Kaisar Es? Dia menginterogasi Kin Lai dalam bahasa manusia yang tidak begitu dikenalnya dan berbicara dengan sangat canggung. Ekspresi Kin Lai tiba-tiba berubah. Dia, yang belum memutuskan bagaimana cara menghadapi Ice Phoenix, secara tidak sadar bereaksi ketika Ice Phoenix benar-benar terbangun. Dia segera mengaktifkan esensi darah kehidupannya. Mereka berubah menjadi gumpalan cahaya merah menyala yang jatuh ke arah tablet penyegel iblis dan tujuh es dewa. Pada saat yang sama, dia mundur secara eksplosif. Gelombang kekuatan meletus dari lautan roh, daging, dan darahnya. Ia bersiap untuk bertarung sampai mati secepat yang ia bisa dan bersiap untuk menerima badai serangan Ice Phoenix. Di belakangnya, enam roh kehampaan dan kekacauan masih melahap materi roh dari enam atribut. Merasakan perubahan mendadaknya, keenam roh void dan chaos yang telah pulih ukurannya segera melayang di belakangnya seperti enam matahari kecil dengan warna yang berbeda. Mereka semua memamerkan taring dan cakar mereka ke arah Ice Phoenix, menggosokkan tinju mereka. Tatapan mata dingin Ice Phoenix melewati Kin Lai dan menatap keenam roh void dan chaos dengan ekspresi sedikit terkejut. Mereka adalah Ice Phoenix yang dibentuk oleh enam roh void dan chaos. Tidak semuanya, Kin Lai bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak berani bersantai sedikitpun. Sementara dia dalam keadaan waspada penuh, dia berkata, Itu terbuat dari darahku, enam mata air jiwa murni, esensi darah mereka, esensi jiwa, dan energi jiwaku. Itu dibuat dengan cara yang bahkan aku tidak tahu. Mereka disebut roh kekosongan dan kekacauan oleh orang lain. Saat ini, saya membesarkan mereka dan membantu mereka tumbuh. Jika aku disegel oleh batu nisan penyegel iblis, apakah aku akan menjadi seperti mereka dan berubah menjadi bentuk ini? Phoenix S bertanya lagi. Pada saat ini, Kin Lai menyadari bahwa tablet penyegel iblis dan tujuh cahaya dewa telah dilarutkan oleh saripati darah kehidupannya dan karakter dewa yang menyala-nyala. Ice Phoenix juga menyadari hal ini. Tetapi dia tidak menghentikannya. Saya tidak yakin. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Aku sudah menghabiskan kenampure Soul Springs pada mereka. Aku tidak punya lagi. Phoenix S terdiam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Bukalah danau jiwa dan jiwa sejatimu dan diam-diam edarkan warisan inti yang kamu peroleh dari Kaisar S. Aku akan mengembalikannya kepadamu bersama dengan warisan S absolut yang aku ambil darimu sebelumnya. Kin Lai terkejut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.